Siapa nih? Nyanyinya juga masih kaget jelas cuy Sehingga ngomong troop of tomorrow aja Inilah cowok, moong Dulu gua cuman kena Beka Oh anjing Megadon Yeah,ور Makhdon Ya Rohipno Walaupun Nips,Nips Macadon jadi Megadate They need to goons Konak,konak,konak…"Ah gua ters baruh Nekadora emmon Jadi gue kemi ters Sendirin sama Nekadora emmon Di perut Ngobrol bareng musisi Ngobrol bareng musisi Musim pertama 2021 Ini tinggal 2 orang lagi nih Ke unlock Satu udah Terakhir Bulan April nanti Kejutan buat lo semua Kejutan buat gue juga Tapi kali ini gue kedatangan temen lama Yang sedang Baru ulang tahun hari ini Si 17 Si 17 tuh 18 in life deh Luke Thank you Enjing lu 48 eh Setengah abad Jelita Enjing 48 Jelang 50 lah Iya cerita Jelang 50 tahun Lu 73 J3 lu ya Aryan 74 Setahun di atas Aryan Aryan tuh di mata gue tuh udah tua loh Lu lagi gitu Lu lagi Lu sangkat sama siapa ya Kalau anak-anak Robin Malau Robin Malau Siapa lagi ya Ivan K Ridho Ridho Iya Lu banyak orang tuh dulu yang ngira lu adalah IKJ kan Pas gue tanya tadi Dia bukan IKJ Cuma nongkrong doang Kancing Jadi era itu Habis semua Kayak semua Dembang Salam dari Ibu kantin Gini Maksudnya Ibu kantin di IKJ lah Padahal gue gak kuliah situ Cuma nongkrong doang Bahkan ketika gue nongkrong situ Gue gak nongkrong dengan Jimmy Gak nongkrong dengan Malau Tapi Di atas mereka nongkrongnya Ari Bulu Cungkring Gitu-gitu lah IKJ Era-era itu Cuman Cuman gue kenal gitu Justru gue kenal lebih akrab Dengan Jimmy Malau Dan segala macem Jarwo Dan segala macem Ketika gue sudah gak nongkrong di IKJ Ketika mereka sudah punya Naif Udah punya Upstairs Udah punya Good Night Electric Baru gue akrab Kayak Om Leo aja Disangkanya anak IKJ juga kan awalnya Iya padahal bukan Bukan Iya Isip kan kayak Jogja kan Iya Jogja Dia dia sering nongkrong doang Makanya Sama kayak lu ya Sama Berarti kalau sampai segitu Melekatnya lu sama IKJ Sesering itu dong nongkrong lu Dulu hampir siap hari Karena gue kan Gak punya kampus Eh bukan gak punya kampus Gak kuliah Gak kuliah ya Gak kuliah Jadi gue bangun Pagi gue main burung dulu Iya kan Burung-burung pati Ini dululah Melati burung dulu Buat sore diadu Siang gue gak ngapa-ngapain Gue pas ke IKJ Nongkrong Sore gue balik lagi ngadu burung Abis maghrib Balik IKJ lagi Terus tiap hari Rumah lu di Matraman? Iya deket Gue di Kayu Manisnya Oh Kayu Manisnya Jadi mau deket ke cek ini kan Nongkrong situ Nongkrong situ Dan satu-satunya Tempat gue nongkrong Yang istilahnya Banyak yang ngerti musik Iya Kayak gitu-gitu Dan kebetulan Waktu gue nongkrong di Pitpap Anak-anak Pitpap juga Banyak yang nongkrong di IKJ Nah apa nih yang pertama kali Yang membuat lu nongkrong di IKJ Saat itu loh Siapa yang ngajak dulu Yang ngajak sebenarnya Kakak gue Kakak gue yang Bukan dari skena musik Bukan dari segala macam Emang dia punya temen Kuliah disitu Sering nongkrong di rumah gue Temennya Cungkring Namanya Librani Nazar Dia kameramen ngetop lah Nah dia Nongkrong di rumah gue Barang kakak gue Terus tiba-tiba Kamu selesai gitu Gue dipanggil doer di rumah kan Berikut gak tadi gitu Kemana nih Kampus Ya udah ikut deh gitu Jadi gue nongkrong lah Sama si temen kakak gue ini disana Udah gitu nongkrong aja Nongkrong Dan dia punya band Dia bersama bandnya Bonskultura dulu Oh yoi Nah yaudah gue nongkrong-nongkrong aja Dengan band-band itu Mau gak mau Ada gue tiap hari nongkrong situ Mereka latihan Manggung Bakar-bakaran awal-awal Oh acara bakar-bakaran itu Lu umur waktu itu pas nongkrong pertama kali SMA? Udah lulus SMA Udah lulus SMA Berarti sekitar 94 sebenernya Udah lulus SMA Dan mereka udah di atas Yau Sebenernya Jimmy segala macem Udah ada disitu Cuman gue belum kenal Oke Kenalnya di? Kenalnya justru malah Pas mereka sudah pada punya band Oh Nongkrong-nongkrong Udah pada punya Naim Karab 80s udah ada Baru gue Wah udah baru ketemunya disitu Oke Nah terus tuh Bikin band pertama kali Si sama Eka Wedding Room Wedding Room Kalau Wedding Room justru malah gue punya studio Di IKJ itu tercipta antiseptik dulu Oh antiseptik Sama Beri Sama Beri Jadi Beri manggung Sama Sama Dick Head Lo namanya Sama Dick Head Sama Dick Head Di IKJ Gue adalah penonton di bawahnya Penonton yang Anjering MKE Terus tiba-tiba Suatu saat Beri bilang Kalau gue lagi nyari basis nih Basis gue mau ngundurin diri Almarhum Acid bilang Lu aja mau gak? Yaudah ayo Oh lu sebut antiseptik? Awal terciptanya antiseptik dengan nama antiseptik adalah gue Oh Dari Dick Head Amma Acid Amma Acid Almarhum Acid Sama Almarhum Robin Robin iya Jadi Waktu itu Personnel dari Dick Head Berubah nama menjadi antiseptik Itu adalah gue Robin Eric dulu ada Eric Gue Eric Acid Sama Beri Oh Beri Eric mengundurkan diri Jadi gue Robin Acid Sama Beri Berempat Bertahan dari 90 sampai 98 Ini Robin-Robin mana nih? Robin Noxa Robin Noxa Almarhum Oh oke 90 sampai 98 Tapi di tahun 95 Gue gabung sama Waiting Room Dua band Yang itu gue nge-bass Yang itu gue nyanyi Ketemu Eka mah Gara-gara Dia latihan ke studio gue Dulu gue punya studio musik Di rumah gue Dateng nih naik Jebret 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 Anjir etnis Tionghoa nih Tapi kausnya fugaz sih Oh iya Dateng lagi naik Sony cute kausnya Tapi sama Belok-belok semua Gitu Ada belok-belok Udah Manggil gue Mas Mas Sudah kosong gak? Kosong Masuklah dia Gue nyantai di ruang operator Lagi ngobrol Ada anak septic juga itu Oke Ngobrol-ngobrol Tiba juga dia main Dung-dung Dung-dung Buat buka sih dia Pas gue liat Tuh gila Waiting Room Ngobrol disana Mereka belum punya nama Terus akhirnya gue bilang Eh Ini ada Ada acara Punyanya Mas Dodika Tamsi Di Margo Margo Onda Cafe Lo gak lo main Ntar gue bilang sama Mas Dodika Tamsi Boleh deh Boleh deh Kata-kata Ya udah Tunggu berapa tuh? Tunggu berapa tuh? 95 Oke Udah Ya boleh deh Boleh deh Kata-kata gitu Ya udah Gue kasih tau Mas Dodika Tamsi Kalau ada band nih Yang mau main di acara Mas Dodi Oh nama bandnya apaan? Gue bingung Gue gak nanya Gue cuman tau dia Boing Waiting Room doang Kan Waiting Room Mas Ya udah Jadi sampe itu Namanya Waiting Room Tunggu deh Pas awal-awalnya septic deh Boing lagu apa dulu? Gue cover Misfit Some Kind of Head Dan Buluk ini Pecinta Misfit era Denzik Era Denzik Setelah Denzik Gak anti Bukan anti ya Kurang masuk dengan era Griff Kecuali Scream sama Dika Purbon Saturday Night gue malah gak masuk Kenapa ya Awasannya kenapa ya Justru gue Ketika Griff masuk Malah kasih warna baru loh Gak sehoror itu jadinya Maksud lo Iya Isinya gini Misfit jadi bercinta gitu Iya Jadi melodi I was crying on the Saturday Night Kok nangis di malam minggu Sedangkan si Danzik kan I've got something to say I kill your mother today Iya Itu segala macam Bahkan lirik itu Tapi yang si Saturday Night itu kan Emang dia ngebunuh orang juga Makanya dia nangis gitu Cuman kurang-kurang Jadi akhirnya gue Gimana ya Oke lah ketika Misfit dateng kesinipun Gue nonton Tapi gue justru malah Ngejar deskadenanya Bercara yang aslinya Yang aslinya Gitu Jadi Yaudah Itu dimana ya Pas Misfit ya Gue nonton juga tuh Dome Ancol Iya Ancol Ancol Itu awal-awal nih balik Bawang Misfit Sama Amantri Septic Wah Septic tuh cover Misfit Napalem Dead Napalem Dead juga Instinct of Survival di cover DRI udah pasti DRI dari mulai Sweet and Thai Guy Beneath the Will I Give A Hood Di cover Lebih sering banyak DRI nya Explo Explo itu dimana ya Punks Not Dead udah pasti Gigi Ellyn When You Hate Me When I Hate You Descendants Bike Age Itu di cover Misfit Si Explo berarti jaman-jamannya Sebelum double pedal tuh ya Sebelum Sebelum Explo nya masih kabur-kaburan Temponya Nyanyi nya juga American Hardcore nya Bikin lagu juga Di era itu Flower of Romance Oh itu pas era lu? Era gue Flower of Romance Kalau We're Septicru tuh? Baru Baru Itu gue udah keluar Oh Era gue Gue bikin lagu Flower of Romance Masih era gue Abis itu udah Dari pertama udah Hydran tuh? Enggak? Enggak? Belum Belum Hydran itu setelah Setelah 90an Eh 90 akhiran Baru Kalau gak salah tuh Mereka Ngerilis Finally Zaman dulu Tapi ASHC nya udah dari dulu Udah Yang ini X itu ASHC udah dari dulu Tapi emang Emang Pangama Hardcore aja Dari pertama ya Pangama Hardcore Dan kita gak ada yang mau Hauk Biasa aja Biasa aja Emang Septicru Ya udah Lu pake jeans Pake sneakers T-shirt Gitu-gitu aja Kadang-kadang boxer Jadi kayak gitu aja Dan dulu kan gue Gapain Gue gak Gak ada pemikiran Kalau Punk tuh harus Antimedia Punk tuh harus ini Punk tuh harus itu Gak ada cuy Gue ngeband Gue pengen mabok Gue pengen bawain musik punk Pengen idola gue Ya kan Haha hi hi udah Gue gak peduli Mau gue diliput media PKK Bodo amat Dan ketika ada Punk anti-media Kenapa punk jadi banyak peraturan Nih gue Dengan punk It's rebel Buat gue Eh ini Mungkin agak Ngacak sedikit Ngomongnya Ini mumpung nyambung Gue tuh dulu Pernah merasakan Kemuakan Kayak Kok lama-lama Banyak yang ngatur deh Gue mau bermusik Gue pengen ngapain gitu kan Gak boleh ini Gak boleh itu gitu kan Karena setau gue tuh Dari awal gitu kan Awal-awal ngeband sama si Anak Manggarai juga Mau anda gitu kan Gue pikir kayak Ini kayaknya Bebas-bebas aja nih Gitu kan Kita bebas aja nih Cuma ternyata tuh Banyak peraturan Yang pada akhirnya tuh Gue jengah loh Dan tahun 2007 Kejengahan tuh tuh Gue terakhir Ngeband tuh 2007 Abis Abis dari Dulu band Namanya Social Distress 2007 Bikin namanya Okut Debit-debit hardcore gitu lah Wah udah muak tuh gue tuh Akhirnya gue mencoba Menanggalkan itu semua Dengan memakai baju warna-warni Oke Langsung ke video klip Lu Oke Sama si Patra Wah ini gofar baju warna-warni nih Gue dandanin Indra Bekti ya Anjingnya Gue tuh Patra Tin flick rocker Ya Tin flick rocker Nah Akhirnya disitu tuh Tapi gak bertahan lama Luka cuma 2 tahun gue betah Balik lagi Baju-baju band juga Kalau gue Ya mungkin temen-temen Yang idealis di jalurnya Dengan Dengan street punk rockernya Ya sudah Ya sudah Gue mensupport Mereka punya ideologi sendiri lah gitu Nah cuman Gue pribadi Yang Pelaku di musik Ya pada saat itu musik punk Gue gak peduli hal itu Mau gue di interview media kek Mau gue kagak Gue pengen main musik doang coy Gue pengen main musik Membawakan lagu band idola gue Karena kita belum punya lagu ya Pada saat itu Belum memikirkan untuk bikin lagu Bikin album Gak mikirin itu Gue cuman Gue bawain Explore Gue bawain segala band idola gue Jadi Senang-senang aja Mabok Gue bawain-bawa mikir media lu Jadi interview aja Apaan nih Mau foto aja Kita masih canggung-canggung Tapi ada masanya kan lu Saat itu Sebenarnya Sekarang masih ada mungkin Tapi kan dulu di kental Ketika lu Main Acara yang bersponsor Oh kapitalis Dulu kan gue gak mikir itu Lu bodo amat Karena gue gak tau Ternyata acara bersponsor itu Gak boleh sama komunitas punk Kita gak tau Lapan-lapan Siapa yang mau tau Iya Lapan-lapan lu bikin Terus tiba-tiba Kita gak tau ketika kita main Di pitpap Kita main di kajet Terus gala macem Ada sponsor apa Nggak kita gak tau Tujuan kita adalah Ntar malem manggung nih Yes Latihan Kapalem liat bauin yuk Yuk Apa yang kita lagi seneng Bawain Jadi gue gak mikirin Kalau malem itu ada sponsor Kita juga gak kasih Thanks to sponsor Gak bodo amat Karena gak ngerti Gak ngerti Secara tanda kutip Gak ngerti harus ngomong apa Pada saat itu Gak peduli Jadi ketika tiba-tiba Kita diliput majalah Tiba-tiba masuk majalah Masuk ini Masuk itu Kita gak tau juga Kalau itu lagi diliput Kayak gitu-gitu Jadi bodo amat Makanya gue tuh Kalau misalnya Demennya Main sama Pang-pangan Abang-abangan Yang udah Senior banget gitu kan Lebih slow cuy Karena tidak memikirkan Harus ini Pang harus ini Pang harus itu Gitu kan Ya gak tau sih Balik lagi Kita kan Kalau orang yang Sangat Ideologi Iya ya Beridealisme Silahkan Dan tidak mengganggu itu Nah tapi Lebih kentalnya ketika 90-an tuh lho Wah itu kalau Ada yang ini Wah ini sell out nih Komersil Itu Akhirnya Banyak temen-temen komunitas Ada yang offender Subnormal dan segala Yang sudah punya komunitas Serti kan tidak ada komunitas Serti kan tidak ada komunitas Bloknya mas Serti Terus banyak banget lah Komunitas-komunitas Pang di penjuru-penjuru Sudut-sudut ibu kota Barmi Army Barmi Army dan segala macam Yang mereka punya ideologi sendiri Atas pemikiran Pang mereka Ya pada saat itu Ya mereka-mereka Gue-gua gitu Gue gak mikirin hal yang harus Gimana-gimana Yang penting have fun lah yaudah Gue yang penting waktu itu have fun Gue have fun Gue pengen bugil di atas panggung Ya kan Dan sering Kalau bisa gue pengen boker di atas panggung Cuma gak mules-mules Gue udah minum makan broklak Supaya pengen boker Kagal mules juga Udah manggung ya baru gue pengen boker Anjing Anjing makan broklak Broklak itu ada coklat Yang bikin kita mules kan Berak broklak itu Itu gue makan itu Supaya gue mules di atas panggung Mau berak Itu terimu-terimu Transpirasi dari Jielin Bener janggih ya Tiba-tiba gue gak mules-mules Terimu manggung Almarhumah cinta Lu kagak jadi boker Kagak mules gue Lu dirang dulu kek Basis Eh bas Basis Oh oke Nah Terus Septic ini menarik soal Septic Soalnya tuh sejarah-sejarah dulu kan Gue baru tau bahwa Lu tuh awal-awali Septic nih Iya Nah Lu keluar tuh tahun berapa Dari Septic 96 96 Lu diganti nama Waktu itu gue Septic sempet Kalau gak salah Sempet vakum lama Iya Beri sempet ke Australia Kalau gak salah Terus akhirnya Lama gak ini Septic balik-balik lagi Dengan sudah formasi baru Udah banyak banget Ada Acit Beri Randy Wawan Udah versi barunya Septic yang baru Pokoknya yang udah Logo Hydrant tuh Udah baru semua tuh ya Iya Oke Ada Yossi 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 sempet-sempet gantiin Robin juga Waktu itu Terusnya Robin meninggal Diganti Yossi Jadi gue juga banyak belajar Dari perjalanan seorang Barry ya Buat gue tuh The real punk rocker Is Barry Iya Setuju gue Di era Metal lagi membooming Dia sesuatu orang yang pake Kausit vicious di pit pub Dan gue gak tau Barry inget apa enggak Gue lagi duduk Nih orang siap ya Pake kausit vicious Makan nasi goreng Di PI tuh Tiba-tiba Piringnya dilempar Mereka Kampang Bang Nasi goreng Piringnya berapa Wajik Punk rockin Itu gue kenal Barry pertama kali Lo inget gak, Barry? Gue belau anjing nih Pak Rho Tiba-tiba ada Satu sosok lagi Rambutnya belah tengah Ngebob segini Kausi Chromex Siapa itu? Acit Almarhum Acit Ya Nah disitu gue kenal Keren-keren Selananya cutbrai Dengan Cliff Burton Tapi baju Chromex Nah disitu gue kenal-kenal mereka Dan kita juga dulu Gue pribadi Masih sering nonton-nonton gigs Salah satunya band-band yang main Ya Rock, Suckerhead Di punk rocknya ada Seed Faken Ya Faken Nah akhirnya gue Itu Faken emang udah lama tuh ya? Udah lama Nah gue pun sekarang memproduceri Glenn Vokalisnya Seed Itu gue produseri Bikin band baru Gue produserin Oh band apa cuy? Glenn and the Vicious Boy Oh iya anjing Baru gue rilis Gue produserin Karena gue merasa bahwa Abang-abangan gue malah diajak Di saat gue Gue masih menjadi penikmat Dosky udah pelaku walaupun cover Sex Pistol Belum punya laku Sama Faken juga kan? Iya Pistol juga Waktu itu Seed itu isinya Almarhum Ucok Nobra Brand and Machine Brand and Machine Divine Basisnya Tony Rocks Drama-nya Ari Rocks Oh anjing Bawain pang rock Pang rock Anjing Gondron-gondrok Gondron sunsilk Cuma tuh band rock Eh tapi ini menarik nih Soalnya gue tidak mengalami masa itu Masa pit-pup Gue cuma mengalami masa poster doang Pit-pup ceritanya dong Pit-pup tuh apa Itu kan awal-awal tonggak Musik metal Dan pang rock ya Pit-pup tuh punya Tante Esther Tante Esther sehat ya Selalu Podok indah ya Podok indah Persisnya di belakang MACD PI yang Ruko-Ruko Iya Itu disitu ada Ruko-Ruko Jejeran Ada sebuah pub namanya Pit-pup Pit-nya adalah Podok indah P.I.D Oh P.I.D Pit-pup Nah itu isinya memang anak-anak JIS tadinya Anak-anak JIS Dimana juga beberapa sosok-sosok model-model Ternama pada saat itu Seperti Mbak Sofi Mbak Cornelia Nomornya disana juga Nah isinya juga Para pelaku musiknya Saat itu kan Yang ngerti musik ini Gak mungkin gembel Nah Justru Yang ibarat kata tuh Yang nyebarin musik punk dan metal Itu orang kaya Sultan semua Sultan semua Pertama Karena mereka punya akses ke luar negeri Betul Beli-beli CD Beli t-shirt Nah gue nih Kebahagiaan yang fotokopi-fotokopiin Dari CD diperkecil jadi kaset Pakai Apa namanya Kaset lia Double tag Kaset-kaset apa aja dihajar Nah itu justru orang kaya kan Setuju kan lu Setuju Karena pada saat itu almarhum Ari Rocks Jody Almarhum Mantannya Ayu Asari Terus Dayan Semuanya tajir-tajir lah Mereka nongkrong disana Bersama anak-anak Jis Terus Mereka udah gondrong-gondrong Karena sudah bebas dari sekolah Terus Ya Apa namanya Lu nongkrong di pub Kita masih SMP Ada yang SMA Lu mau ngebir aja kan Masih tengsin-tengsin ABG pada zaman itu Lu ke Circle K Beli cooler tuh Anjing cooler Cuman 4% Minum sebotol Belaga giting Lemon Lemon Rasa lemon gitu Anjing cooler Minum cooler udah bagus banget Dibanggur banget pada saat itu Kayak gimana gitu Nah kita kesana itu Karena pengen nonton Mereka-mereka main Nah pada saat itu Band-band yang ada Di era pit-pup itu Ada Parau Nobra Nobra Suckerhead sudah pasti Era almarhum Krishna Shadrah Dan Irfan Semiring Masih era Yaya Wicked Malah itu Suckerheadnya Masih awal banget Masih awal banget Jadi Suckerhead masih berlima Masih berlima Terus Drummer Apa Apa Parau Suckerhead Ya Rock salah satunya Yang sudah besar Kita nongkrong sana Emang pit-pup itu Cuman dia doang Yang bisa Menyediakan fasilitas Untuk Komunitas ini Nah sampai Akhirnya pit-pup Pit-pup sempat Pit-pup bubar Pindah tuh Ada yang pindah ke PJ PJ Ada yang pindah ke Black Hole Black Hole Black Hole itu dimana Black Hole ya Patra Jasa Oh Patra Jasa Oke Pindah ke Black Hole Dan di Black Hole itu lah Akhirnya bottoms up Getah Oke Odi ya Di awal-awal Masih Jody Masih Jody Odi belum ada tuh Masih sick minded Di era-era itulah Sampai akhirnya Semua Belum ada Event seperti di poster Yang nonton paling 100 orang Pada saat itu Jaman dulu tuh Jaman itu Gak lebih malah Gak lebih dari 100 orang Ada tiket masuk gak? Beli minum Beli minum Of first drink charge Dan kita kadang-kadang kan Gue pada saat itu Masih SMA yang Paling ABG ABG-nya lah Antara mereka Dan gue pertama kali disitu Kenapa akhirnya gue nonggol kesana Gue Nge-fence dengan Rocks Tiba-tiba sang drummernya Gue pake kupluk dan sick Terus dia bilang Wih Demen dan sick loh Wah Banget Dia buka bajunya dia Set sepunggung cuy Tattoo Gue harus punya tattoo ini Suatu saat Akhirnya gue tattoo juga dan sick Gara-gara Gara-gara Dari situ gue ngomong Gue bilang Bang Ari loh Wah gue nge-fence banget Ameh lu Yaudah lu ikut-ikut gue aja Kalau manggung Dari situ lah Akhirnya gue menjadi Pencinta Rocks sejati Sampai gue megang Sepatunya trisonnya Itu bangga banget Ya menuruh Trison lagi Jika engkau Jika gue menuruh Nike Ayo Jordan Gue pegang punya trison Pada saat itu Saking segitunya gue Dengan Rocks Tapi memang Itu yuforia gue Di zaman itu Gitu Sampai akhirnya gue punya Septic Bikin ngeband sama Septic, udah mulai ngeband sendiri, era Septic, pitpup udah jarang ada tongkrong Septic udah mulai main di panggung IKJ dan segala macem, pitpup juga kadang-kadang Jadi kita udah mulai main nih, udah mulai jadi pelakunya Tadi penonton Walaupun sebenernya beri segala macem udah lebih dulu, gue malah masuk terakhir kan, dikhead jadi Septic Udah akhirnya, cita-cita gue lah disitu, gue harus jadi rockstar ya Karena gue ngeliat pada saat itu Dayan menggandeng Sofia Lajuba Yoi men, yoi Mancing, gila, ternyata jadi musisi bisa gandeng, cewek sejak gue harus jadi rockstar Cita-cita gue disitu awal, jangan mau jadi apa-apa, gue harus jadi rockstar Nah, dari Antiseptic lu cabut, itu baru ke wedding room, 96 tuh 96, waiting room, 95, waiting room, latihan di tempat gue Gue masuk di waiting room, Septic masih berjalan, tapi kurang lebih setahun Gue dengan Septic sampai 96, gue merasa ada ketidakcocokan Karena era itu boleh dibilang era darknya drugs masuk ke Indonesia Dulu gak drugs ya? Enggak Enggak, gak kena lu? Beto gak kena? Enggak Wah untung lu Ekstasi gak kena Dulu gue cuma kena BK Anjing, Megadon Iya, Megadon Iya, Rohhipno Iya, Rihmah Nipam 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 Bukan Nipam Nipam Magadon jadi Megadet Megadet Nipam jadi Nipam Nipam Kenanya itu Jadi gue gak kena yang Karena gue main di apotekretna cuy waktu itu, wah serem banget mereka main Pancing udah Pancing Mati ini gue kena gini-ginian langsung gitu Wah enggak deh Cabut deh lu Cabut gue dari situ Udah Waiting room lebih clean Mereka ya standar kayak gitu-gitu lah Udah gue gabung sama waiting room Tiba-tiba gue merasa kayak lebih nyaman nih dengan waiting room Jadi akhirnya gue ngomong ke Septic kalo gue gak bisa nurusin lagi Oke Mereka gak apa-apa tuh? Mereka ya memang Septic mah emang ben fun sih Terserah Maksudnya Beri juga pada saat itu mungkin punya pendirian sendiri kali Maka Septic bukan gue Tapi Septic adalah Beri Septic adalah Beri dan Acit Gue tuh adalah orang yang cuman numpang masuk doang Iya, iya Kayak gitu Jadi Beri keluar dari Septic Lalu bukan anti Septic buat gue gitu Nah Akhirnya Gue jalan sama waiting room Gue merasa kayak fun Aku seriusin aja deh di sini nih Gitu Karena pada saat itu juga waiting room siap mengurame Rame dengan masanya yang banyak dan segala macem Sampai akhirnya tiba-tiba Eka punya ide Brilliant tapi jadi bumerang sih buat waiting room Kita dari meng-cover Fugazi Shelter dari hardcore banget WRHAC Lu lupa sempat cover Shelter juga tuh? Iya I need your shelter I need your shelter Iya Iya Itu juga ada message Itu dibawain juga Iya Dog eat dog Dog eat dog Anji Nah Kasetnya masih metalizer ya Masih metalizer loh Terus tiba-tiba Eka punya ide brilliant yang bilang kalo Kita Ini yuk Ska yuk Apaan tuh? Dikasih lo operation IV waktu itu sama Eka Iya Ini kayak madness Iya Cuman ini lebih pangrok Lebih distorsi Namanya skeng Yes Skapan Skapan Oke itu Ide Eka itu diterima dengan baik oleh seluruh personil Iya Karena seru memang Berubahlah waiting room pas bikin lagu-lagu ruang tunggu Hmm Oke Dan ternyata si lagu Ska itu justru yang bikin waiting room semakin besar Iya Semakin main di PNC Semakin dibayar yang tadi cuman di skena-skena doang Makin dibayar dari situ Gue menerima uang pertama kalinya Dimana itu? Itu gue waiting room main PNC SMA 2 Bandung Oke Berapa duit lo? Dulu Pokoknya kita dibayar 2 juta Udah gede tuh Udah gede tuh Dapet bis Udah band banget ya Udah band banget ya Udah band banget ya Lu merasa ini nih kayak rockstar nih Nah disitulah akhirnya gue berpikiran kalo Ah bikin albumnya deh Jadi gue ngomong ke nyokap pada saat itu Untuk bikinin album si waiting room Nyokap bilang yaudah kalo mau bikin Anak-anak suruh ngomong ya Bertujulah Jadi gini Tante Eka depan gue jajar-jajar Ya kita gitu Jadi udah Akhirnya nyokap gue modalin lah Si album waiting room si Bu Ayasca itu Itu lu sendiri? Sendiri, duit nyokap Maksudnya ga pake label? Label gue kerjasama sama Tropic Rekord Itu dikenalin sama gara-gara Aryan Tropic sih di Bandung kan? Di Bandung Tapi di Jakarta di Glondok cuy Pake mobil bok Ininya doang Perbanyak Perbanyaknya doang Iya Gue ngeliat pupen Kok bisa rilis di toko kaset dan segala macem Gue nanyalah ke Aryan Kata Aryan lu coba ngobrol sama Helvi Karena dia ngurus tuh lewat Co Teddy Almarhum Di Tropic Rekord Gue ngomong sama Helvi Dan segala macem Helvi ngenalin gue dengan Tropic Rekord Ya udah Lu bayar sekian Sekian ribu kopi Nanti mereka distribusiin Wah ya udah Jadi gue minta nyokap Untuk bayar produksinya Sekian juta Ingat ga berapa tuh? 7 juta 7 juta Untuk menduplikasi seribu kaset Seribu kaset Jadi 7 ribu harganya Udah cover tuh? Sudah dengan cover Sudah dengan cover Tapi itu di luar ngedesain covernya Oke Yang bikin artwork buayanya Motul Yang layout desainnya Aryan Hmm Gitu Nah jadi waktu itu juga Aryan membantu layout desain Kalau ga salah Aryan masih kerja di sebuah PH bernama Panon Oke Nah Aryan sebagai desainer apalah gue ga tau juga Jadi dibantu bahkan foto-foto personelnya pun Aryan sama Arwinder Waktu itu yang moto kita di rooftop sangrilla Hmm Yang di cover kalo lu diliat tuh Iya itu rooftop sangrilla tuh? Rooftop sangrilla Gitu nah Terus akhirnya Release waiting room dengan lebih proper Apa ya? Proper Kasetnya Pelinannya bagus Iya Pokoknya udah kayak band beneran nih Iya 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 Bangga dong lu Bangga dan berhasil Karena pada saat itu Waiting room panggungnya ga berhenti cuy Itu tuh lu pas rilis tuh 97 97 Zaman itu tuh suka Belum Belum bumi-bumi nya Belum bumi-bumi nya Nah disitulah suka akhirnya naik-naik-naik Sampai waiting room ditelepon oleh salah satu label besar Indonesia Aquarius Gak gue ga enak nyebut ini Karena ditolak mentah-mentah Apa siapa ya? Atau lu? Atau Eka Oh Alah f**k major label lah Tai Kucing Maaf lu mau katanya f**k major label Jadi ditelepon Untuk mereka mau ambil album meeting room Dipegang sama mereka Gitu Ya itu ideologi anak muda pada saat itu Yang ga mikir panjang f**k major label Tapi saat itu ketika lu Ambil Akan berubah ga? Yang tahinya kan ketika Eka ngomong f**k major label Ya kan? Ya udah kita tetap jalan disini ya Oke jalan disini Bulan depannya ke Australia sekolah Jadi kita ga manggung juga Gue sendirian gitu Eka ke Australia Albert ke Amerika Jadi ketika kita sudah mengatakan f**k major label Kita pun vakum Ga rilis Di saat kita vakum Tip X keluar dengan Aquarius Iya Memang bagus juga lagunya Merakyat Yang besar lah Ska di era itu Ska dengan kearifan lokal Ska dengan kearifan lokal Ska dengan kearifan lokal Sebenernya bener-bener Tip X membuat Ska menjadi booming Se-Indonesia Sampai ada lomba joget Ska Asli Lomba pogo Lomba perpakaian Ska Lomba koper Ska terbagus Sampai ini cuy Warung doyong tau lo Yang dangdut Dibikin Ska Gara-gara itu Baju Hawaii laku Iya Rambut warna semua Eka Dan drum Gitarisnya Waiting Room Albert Dia malah berubah profesi Menjadi pemain drum Dan bikin Junfang Gangfu Oh Albert Junfang Gangfu Iya Itu gitarisnya Waiting Room dulu Oh oke Bikin sama Vicky Junfang Gangfu Madawo Masuk segala macem Masuk Sony juga kan Waiting Room sedang vakum Pada saat ini Sedangkan Justru ini lagi Tahun-tahunnya Lagi tahun-tahunnya Malah pada sekolah ke luar negeri Iya Lu ngamak dong mas Eka Ya udah mau ngapain Tapi waktu itu gue akhirnya Mengalihkan diri Untuk menjadi anak disco Eee Sapsibar Anjir Jadi lagi demen Fall into my love Baby Fall into my love Gitu-gitu 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 Sampai 99 Dua tahun Dua tahun Dua tahun Zanzibar Zanzibar Matabar Matabar Terus mana lagi Manalaun Anjing Lagi demen Budabar Chill out Dan cewek-cewek di samping Ngobrol Baju juga udah ga ada baju band Ketik sama kalo lu berubah menjadi warna-warni Gitu-gitu 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 Nggak miskin Gitu Gitu Ya udah Emang lagi demen dunia baru Ditemani oleh wangi-wangi body shop dan wangi-wangi Kenzo Bukan gak Reksona deh Saat itu Kenzo yang tenor Kenzo Daun Kalau cowoknya Davidoff Cool Water Sama 212 Yaudah, gue gak tau lagi dunia-dunia itu kan Sampai akhirnya 1999 Kita kayak, ayo ini lagi yuk, iseng-iseng nge-band lagi yuk Di saat kita nge-band, semuanya lagi pada dengerin acid jazz Jaman itu tuh, acid jazz baru RnB ya? Iya, acid jazz lagi dengerin James Taylor Quartet, Incognito, Brand New Havish, Gemma Requoy Sama ini yang di kafe-kafe Night Train Itu tuh lagi di kafe-kafe tuh Nah itu akhirnya nyc Iya, zamannya T5 lagi Iya, sama ini apa namanya, anjing Sampai tuh Gua tuh sampe apa lagu It came on Oh itu langsung peluk depan kita Iya Oh lu, lu jaman itu jadi anak gaul ya? Anak gaul Anak gaul tuh ya? Anak se-gaul-gaul Gaul-gaul iya lu Dan gak ada yang tau Gak ada yang tau kalo gua sampe lari Itu temen baru berarti? Temen baru, isinya temen baru semua Isinya temen baru semua Mereka tau lu pernah nge-band? Ada yang tau, ada yang ga Ada yang tau, ada yang ga Terus kayak gua yang udah ah udah lah nge-band gitu-gitu aja deh Bahkan kamar gua Itu hal terdosa yang pernah gua lakukan adalah menurunkan poster social D di kamar gua Yang bener loh? Betul Yang mana social D yang mana? Gua punya poster social D yang 1945 1945 lu turunin tuh? Gua turunin Sama Mami Little Monster gua turunin Terus semua tempel-tempelan kolase gua di kamar gua Ini kamar gua cat abu-abu Lantai gua kasih kayu Yang tadinya Parket Iya kan? Gua rapihin pake lampu-lampu downlight Gitu Jadi akhirnya gua membawa sosok-sosok wanita kesitu tuh kayak yang Wow emang ini orang bersih Emang gua OCD ya? Walaupun gua tempel-tempel segala macam ini gua bersih gitu Cuman kan kalo cewek Pada saat itu gua bawa cewek kesitu dengan Poster-poster ini kayak gimana gitu Tiba-tiba juga ceweknya gak Gak akan dengan pake sepatu high heels dan Selana bootcut Gitu Jadi akhirnya Anjing nyaman itu tuh emang selana bootcut sih Terus akhirnya ya udah Dari situ gua emang udah gak bener-bener ini Far Bener-bener lu gak tau dunia Udah tuh Udah 2 tahun itu gua gak nyentuh dunia-dunia Punk rock, metal, hardcore, apalah segala macam Gak ada Dunia gua adalah Gemerlap Nah ini soal gemerlapai dunia Luke Lu kan ibarat katakan lahir di keluarga yang kaya raya Amin Dari kecil gak pernah merasakan susah lu Luke ya Ya Boleh dibilang begitu Bisa dibilang kayak gitu Ya iyalah lu kuliahnya di Eh lu sempet belajar musik kan Ya di luar negeri kan Di luar negeri Di Australia Di Australia dan Singapura Singapura Tahun berapa itu? 95-96 95-96 Itu kayak kursus ya ibarat kata ya Iya Tentang sound engineering Soal engineering Nah Udah dibilang Wah Apalagi mobil Ya Apa yang tadi dulu bilang Astina Astina gua SMA SMA tuh Ya Pelgnya apa dulu? DTM DTM Sekarang kayak siluet ya Siluet? Iya Dulu DTM Astina saat itu tuh orang yang pake tuh gaul doang Iya Orang kaya doang Iya Apa lagi mobilnya dulu? Pas jaman film catatan si Boy keluar Astina berubah menjadi M40 Anjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ban pun paling tipis 45 iya, dulu kan kalo M40 kan 4 CP ya PCD 100 makanya banyak orang tuh berubah ke baut 5 gue inget tuh bau nya ke Ajinawi ini apa namanya Sarinande terus bikin spion-spion yang ceplok tuh yang ini minimalis gitu pake bra hudbra anak mobil banget dah lu racing dinamik itu kan standar, jadi mungkin obat biar masuk biar mendem lu ceperin tuh? ceper baru anak mobil anak mobil anaknya anak ginko nah lu full racing dinamik mungkin sedikit apa namanya gue jelasin sama temen-temen disini BW tuh kayak punya beberapa bengkel modifikasi racing dinamik, Alpina jadi lu bisa gaya Alpina, Alpina semua racing dinamik semua kalo misalnya di M40 tuh kayak Brabus Brabus AMG ya kalo misalnya Toyota TRD lah ya Honda Mugen nah lu milih racing dinamik satu kan barang langka tuh ya, gak kayak sekarang lu lu mukul dimana? permaisuri ban anjeng, permaisuri lagi udah orang kaya deh cuma dua dulu yang menyediakan permaisuri ban dan Jakarta ban cuman dua nah gua lebih kurang ke permaisuri ban karena sebelahnya sama aku harus makam kan iya, kaset jadi sekarang gua ke toko kaset nah kurang nih permaisuri ban jadi yaudah, kenal juga sama si Om Bawo dia mah pinter dia eh gua ada remus baru tuh, lu pakein dulu aja iya, bayernya belakangan utang ya dia, jangan bayernya gitu jadi udah ya gua tadinya pengen-pengen Alpina terus gara-gara ada salah satu anak gaul di Jakarta juga udah pake itu jadi gak mau sama? gue RD aja deh full tuh? velg, setir, shift knob, pedal brake adik cuman kenapot gua remus remus? oooohh dulu kakak ada remus perubah lingga kakak ada remus perubah lingga apalagi lho kendaraan lho mobil lho, M40 abis M40 gua tergila-gila kijang gara-gara pada saat itu anak-anak drug race di Jakarta yang ceper pada pake kijang-kijang kenceng-kenceng semua iya, super ya itu belum lgk lu ya? belum kapsul ya? belum itu jual pake kijang tapi gua ada twin cam juga ada twin cam twin cam GT si kijang gua bikin emang buat warapan, twin cam buat gaya-gayaan sama pacar aja sedan apa yang bonggok yang sedan bukan yang lift bag iya udah, kijang tuh emang gua bikin ceper gua roll bar, mesin ganti 2TG, gearbox pokoknya serobah-robahnya tuh tim ngebut pacaran pake twin cam kelar pacaran balik ke rumah biasanya kijang udah gua titip sama temen gua udah nunggu di menteng tuh nongkrong dimana dulu elak mobil? menteng sama Sudirman menteng sama Sudirman? drug race pendek menteng, drug race panjang Sudirman Sudirman mana ya? Ratu Plaza ketemu HI oooh gitu atau Ratu Plaza ketemu Semanggi, naik lagi atas kalo ininya, base nongkrongnya? gua di belakang Hotel Century Park oooh oke di belakang Hotel Century Park Asia Afrika udah ada masa dulu? belum, belum ada dulu tuh bengkel balap ASDC Sigma lu Sigma? terus ASDC mah karena Aswin kan terus apalagi ya, mobil-mobil yang kenceng tuh dulu Mazda kotak sabun iya 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 terus mobilnya Yaakob tuh Starlight Valvoline drummernya Vacon Starlight Valvoline dibayarin dulu maksudnya? enggak, maksudnya tuh era gua yang kenceng-kenceng oh iya 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 yang nongkrong bareng lah yang nongkrong bareng nih ada kijang 23, eh 20, pokoknya belakangnya NS itu berhentinya doang kejeret, 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 kejeret anjir gak mati udah mesinnya berubah-ubah semua itu ya era itulah, kita nggak taruhan loh cuma seneng doang bukan yang taruhan kayak drag balapan motor taruhan gede-gedean ini mah berhenti gaya-gayaan, aduh kenceng anjir anak mobil banget gil berhentinya kapan tuh main-main gituan tuh? sampe kemarin, sampe sebelum gua collapse masih main sebenernya masih main apaan dulu? ya maksudnya cuma rapih-rapih main mobil-mobil biasa motor juga, motor masih hobi bahkan motor gua dulu koleksi lowrider Matic banyak banget gua dulu terus ya sampe motor klasik lah udah terakhir, Mercy main Tiger lu punya Tiger? udah selesai udah kelar udah goodbye udah dikecilin ya? udah dikecilin 280 American Style Brabus Mono Blok 3 anjir! udah main 18 tuh damper US US wiper lampu udah kuning Eropa iya bulet cekok ya bulet cekok udah abis itu terakhir udah goodbye tahun berapa itu terakhir? 2013 2013 oh merci itu iya nah memang apa namanya dari apa namanya dari keluarga yang kaya raya itu loh enggak juga cuma bokap menjabat lumayan tinggi lah pada saat itu dia tuh apa sih pegawai negeri kan? oh bulok deh oooh oke jabatan udah enak jabatan sebagai kepala bulok di daerah-daerah yang dia tempatin makanya lu pindah-pindah tuh iya gua lahir di Ambon gede di Manado gitu gitu oh mananya kota-kota lu Ambon Manado Timur-Timur Bandung Bandung sebagai kepala di Ambon pindah menjadi kepala di Timur-Timur eh di Manado terus ke Bandung dan Timur-Timur terakhir oke nah memutuskan untuk keluar rumah atau murah belok? gua tuh termasuk apa ya termasuk anak nyokap sebenernya iya jadi mencoba waktu menjadi seorang street punk rock juga cuma 3 hari balik lagi iya bener bener 3 hari keluar rumah kagak kuat gue tidur di depan emperan optik melawai wah nah padahal gua punya king coil di rumah buat gua tidur iya 2 blok banget tapi lu melihatnya gimana sih lu jaman dulu lu kayak orang yang memang kaya-kaya di rumahnya enak gitu kan dia tuh ya pengen ngegembel aja gitu kan karena emang fun aja kan nyari funnya aja kan iya gua waktu itu bukan yang sok-sokan bahwa wah gua harus anti ini nanti itu memang pengen ngecek aja dan hampir seluruh kakak gua pun gak cuma gua karena yang bungsu semua kakak gua pun dimanjakan cuy ama keluarga kakak gua semua punya mobil bahkan ikut rally dan segala macem yang yang di atas gua dua nomor dua dan nomor tiga itu rally dua-duanya terus yang nomor satu cewek paling tua yaudah dia mah apapun yang dia mau pasti di ini ya gua yang ketiga dan keempat yang deket yaudah kita mah jaman itu apapun yang kita mau mainan ya air modeling dan segala macem ya main lu jadi gua kakak main tuh kapal kertas gua gua gini dulu kakak main lu dilipet origami lu lempar kakak ada lu dulu mainan-mainan mahal yang lu punya apa ya? mainan mahal ya? air modeling air modeling air model remote control remote control dari bigfoot formula sampai main rally bigfoot ada lu ya? bigfoot ada tamiya ga main? tamiya main tapi tamiya yang rakit ya bukan tamiya yang balap iya 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 tamiya yang memang bikin-bikin dari kapal perang iya iya bikin jet dan segala macem kaya gitu-gitu udah udah ya itulah era keemasan itu berakhir keemasan itu kapan tuh luk? kalau semenjak bokap meninggal kita masih aman-aman aja sekeluarga ga ada masalah terus akhirnya masing-masing kita dikasih kayak warisan yaudah lu udah masing-masing udah dewasa semua ini warisan yaudah lu jalanin di era itu sih gua ga merasa kekurangan ya maksudnya gua punya tahun berapa tuh? aduh itu ya mulai dari 9 bokap meninggal 97 2000 lah 2000 sampai akhirnya ya gua cukup aja ga ada kekurangan mobil punya motor punya apapun yang ini gua punya tapi ga berlebihan terus sampai akhirnya ya 2015-an kolaps 2015 tuh 2015 yaa kolaps sampe bener-bener abis-abisan yaudah baru bangkit lagi kemarin 2018 tuh juga nongol diem-dieman ya kan nongol diem-diem itu di pisangan tuh siapa ya? rumah lu? gua di daerah kayu manis kayu manis ya? oh itu rumah lu tuh? rumah gua ada studionya kan? iya nah nyokap bokap tinggal disitu semua tuh? tinggal disitu dulu semua itu kamarnya 14 cuy iya 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 jadi anak-anak Bandung kalo kesana pupen dulu anak-anak pupen segala macem kalo misalkan manggung di Jakarta ya pasti nginep di rumah gua iya buat basecamp jadi rumah singgah jadi rumah singgah begitu gua kalo ke Bandung numpang ke rumah-rumah mereka gitu hahaha gitu yaudah emang ini emang apa emang emang keluarga gua tuh nyantai banget nyokap bokap tuh nyantai banget malah seneng kalo anak-anaknya banyak temen pada main iya kayak gitu gitu jadi ya gua aja satu-satu orang mungkin yang pada saat itu nonton BF bebas kali ya bentar cuy iya iya setelah lulus SMA ya iya iya kalo masih SMA masih diem-diaman iya iya tapi setelah lulus SMA gua udah cuek nonton BF ada nyokap gitu lewat ada nyokap lewat berarti rumah lu bestcam dong buat nongkrong ya pada anak nongkrong ya iya emang semuanya disitu nongkrong ee hahaha bahkan anak-anak yang awkward kalo misalnya kakak gua lewat pada nonton kan nonton bakunya di ruang TV pake sound hahaha anjing lu bayangin nonton Peter Nord hahaha 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 kakak gua lewat pada awkward diem gapapa ini Bu gak ujwek hahaha nah kakak gua karena yang cowok ada yang baru tuh sebelah kanan hahaha 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 anjing bau cewek bebas dong lu sebenernya dibilang bebas iya tapi maksudnya ada ketentuan lah gak boleh dibawa nginep ooo main doang boleh terus kayak ke kamar nyokap selalu ngingetin nah yang gimana-gimana juga awas lu jangan sampe belendung bentar yang gitu-gitu kak tapi yang gak nyekitnya beda juga kan itu hahaha kayak gitu cuman gua pada saat itu keluarga gua kalo gua udah bawa cewek ke rumah dan gua kenalin ke keluarga berarti itu emang pacar yang gua sayang oke bukan yang untuk wine night stand atau segala macem itu mah beda mega matra bawahnya sentral sentral pra pramuka yang sekarang isi banyak gadun Arab cuy hahaha apa-apa namanya kelapa-kelapa Marimba Marimba anjing hahaha Marimba iya 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 and look tapi lu bisa dibilang orang yang womanizer loh 100 banyak banget cewek-cewek sama lu tuh udah cakep-cakep gitu loh Alhamdulillah hahaha model yang pernah lu ngedate ada lu SMA 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 cewek gua model termasuk salah satu sepuluh besar finalis gadis sampul anjing gitu sama sama dia yang tenor siapa lu mantan lu lu ga ada yang tenor sih ga ada yang tenor ga ada yang tenor ga ada yang public figure banget gitu iya 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 tapi model-model kayak majalah gitu ya anjing lu dulu njepeknya gimana dengan kekayaan lu gua ga tau ya pada saat itu ya apakah mereka seneng sama gua seneng sama gua karena kekayaan karena ya power by car atau apa apakah memang kebaikan gua ketulusan gua ga tau tapi gua sama mereka ga ada yang ga ada yang sebentar lama-lama terus kalo gua ngeliat lu kalo ngobrol tuh memang gitu aja udah ngalir gitu kan iya makanya lu tuh banyak banget temennya Alhamdulillah iya dan lu orangnya sangat gua melihat sosok lu adalah orang yang sangat supol gitu dan makanya mungkin di power of speak juga ya bukan di power of scar juga hahaha power of speak gua sestandar-standarnya jaman dulu ya dari nonton dari nonton apa ya nonton film drama gua gua copycat dikit lah kayak misalkan lu menyatakan cinta segala macem film apa yang lu inget ya dulu tuh gua nonton film apa gua lupa pokoknya itu dia kayak dikini rumah gua jadi pas gua markir mobil di garasi gua suruh dia turun duluan ke kamar rumah gua tuh ada ruang tengah dulu ada ruang telepon nah itu dari ruang telepon menuju ke kamar gua itu gua ditebar bunga gua ditebar bunga segala macem kesana itu gua lagi PDKT sampe akhirnya disitu ada note tuh apa ikut apa kayak follow this ada petunjuknya lah diikutin sampe akhirnya pas dia buka kamar tuh udah langsung ada tulisan would you be mine se-se-se-se cisi itu sebenernya lu pas dapur bunga ga deh omelan menyokap tuh udah gua bilang kan malem gua mau nembak cewek hahaha gitu hahaha tapi keluarga gua pun ketika gua udah punya pacar dan akhirnya gua udah kenalin ke keluarga berarti kan itu yang udah gua sayang kan iya bokap sama nyokap tuh lebih care banget dengan mereka oooh jadi deket ya jadi deket bahkan misalkan cewek gua udah luka di kuku nih habis segala macem itu diobatin sama bokap gua sih iya masih ini liat gitu-gitu-gitu kadang-kadang gua ga ada di rumah bokap gua suka atau nyokap gua suka ngajak si cewek ini jalan shopping oooh gitu-gitu kayaknya gua main entah kemana lagi main skate dimana tiba-tiba pulang-pulang tadi di blend sama bokap di blend sama nyokap ini gitu-gitu gitu-gitu apa namanya lu kalo pacaran lu selingguh-selingguh sih kalo pas pacaran engga engga tapi setelah pas PDKT banyak tinggal gua pilih iya karena kan belum pacaran pas pacaran engga gua termasuk setia kalo pas pacaran serius loh engga engga kesana-sini engga kesana-sini oke pas gua PDKT sampe gua belum nemu yang teck wah ganti-ganti aja dulu cuek gitu pernah ditampar gua cuy gara-gara tiba-tiba dua-duanya dateng ke rumah padahal kan belum gua tembak ya bukan salah lu iya ditamparnya sama siapa ya sama salah satu cewek itu salah satu jadi gua lagi datengin yang si A ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol si B dateng iya nyongkap gua udah panik sama kakak gue udah kelintar 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 kakak gua ke luar kamar mer iya bentar gua mau ngomong iya kenapa ya ah ceritanya hah gimana ceritanya ah tau depan lu udah mama lu gitu-gitu gitu-gitu udah pokong kali-kong juga iya tapi emang dua-duanya belum amin nyokap gua kan langsung kamu jadi kamu milih yang mana jadi gitu belom dua-duanya belum serak iya gitu-gitu udah seru ya seru ya nah terus lu nikah pertama kali umur apa? 2006 gua lahir tahun 73 umur berapa tuh 2006 gua nikah eh sorry 2005 gua nikah 73 berarti umur 33 32 32 ya ya 32 32 oh 32 tuh pertama kali nikah tuh nikahnya gimana tuh lu gua nikah boleh dibilang waktu itu eh sedikit ada apa ya drama drama karena gua harus almarhum istri gua itu berbeda keyakinan jadi rada ribet deh pada saat itu yang ribet keluarganya dia dua-duanya udah pastilah kalo dibicara masalah ini kan iya iya krusial nih iya jalan dan gua pada saat itu pemikiran gua gua gak merit sama keluarga gua merit sama orang yang gua sayang yaudah gua tutus jalanin kucing-kucingan tuh backstreet ya dibilang backstreet sih akhirnya gak mau iya sampe akhirnya anak gua lahir baru akhirnya kalo dengan keluarganya almarhum gua main karena yaudahlah biarin aja sampe anak gua lahir akhirnya kedua keluarga bisa bertemu yang menyatukan adalah si anak gua itu oh oke karena pikiran gua tuh ah ntar juga kalo misalkan gua udah punya anak pasti nyatu nih bener tuh ya kejadian iya anak lahir tuh tahun 2006 2006 berarti udah gede lu kayak sekarang lu gak? 16 ya 15 15 tahun eh 15 tahun iya udah SMA SMP SMP itu waktu baygon tuh langsung bau UGD tuh UGD ya kan gua begonya gua kayak gua udah mikir gak ada jalan keluar cuma itu doang jalan keluarnya bahwa UGD ya sesadar-sadarnya ya begitulah tapi akhirnya dari situ gua banyak-banyak belajar sih belajar untuk berpikir lebih panjang lagi berpikir bahwa di atas langit ada langit kayak gitu-gitu jadi lebih so wise lah iya lebih wise dikit ya maka lu cabut ke Bandung tuh? macem-macem gua ada ke Bandung ke Cirebon ke Cianjur ke Cibubur ke Cibubur eh pindah-pindah aja dimanapun gua bernaung ada tempat sodara temen segala macam yang pengen nerima gua gua numpang disitu nah temen gua tuh pernah ketemu lu Cibubur ketika lu lagi ngilang di Indomaret Palfa Mart gitu Mirja ya kalau misalnya apa siapa ya? Gorus oh Gorus 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 si Gorus Gorus kan rumahnya deket situ kan sakit dia ketemu gua lu ngapain disini? gua lagi ada tinggal di belakang disitu gue gitu kemana aja bang gua terus kapan ini? ya ntar aja bung Goh biasa lagi menyendiri dulu nih dia sendiri sampe awkward neger gua seorang Gorus yang deket gua awkward neger gua disitu gitu lu ngilang tuh ngapain aja lu? yang pasti membenah diri lah bahasa klisenya membenahi diri memperbaiki diri terus kayak misalkan supaya gimana caranya gua bisa bisa menyelesaikan masalah gua tapi pelan-pelan nah jadi gua niat baik gua untuk menyelesaikan ini tapi gua gak mau orang tau jadi mendingan gua menghilang diam-diam tapi gua ngelarin pelan-pelan kayak gitu-gitu katanya lu lebih ke spiritual ya? bener sih? ya dalam arti bukan spiritual ya kayak misalkan gua gak belajar ngaji ya bukan belajar pengajian dan segala macem tapi kayak lebih ke bertafakur lah bahasa ininya terus ya mediasi kayak gitu-gitu ya lu curhat apa segala macem dan ada curhat terus kadang-kadang banyak orang-orang yang di atas langit ada langit gua curhat nih kenapa? aduh saya gak bisa ketemu anak nih mas gini-gini saya udah diusir mas sama anak saya duh wah ada di atas gua nih nah itu gua gak mau terjadi itu gua tahan itu ada misalnya wah saya bangkrut mbak gini-gini wah abis-abisan saya wah saya juga mas abis bangkrut sekian wah saya sekilan miliar mas udah gitu kan saya gak punya bank saya semua uangnya saya taruh di rumah dan rumahnya kebakaran wah anjing wah sampai segitunya nih wah ternyata masih ada masih ada yang lebih parah dari gua nih tapi mereka malah kayak udah mas bersyukur aja namun bisa hidup makan masih pake lauk atau gitu kita gak kena hujan sendal masih lumayan wah anjing oke juga ya dari situlah gua banyak belajar itu ketemunya dimana kayak lu ketemu kayak Pak Guyuban gitu atau? ya kayak Pak Guyuban gitu gua belajar tentang Tafakur ya kan ya kita kalo Tafakur kan masing-masing punya punya persepsi sendiri ya iya jadi mereka punya persepsi gua punya persepsi cuman kita kayak di kasih di kasih apa ya di kasih metode dari mana lu, sorry lu macem-macem gua di Margasatwa ada di Margasatwa ada di Bandung ada dan segi-macem jadi kayak lebih lebih kayak nih pelajarannya ini loh gitu-gitu nah kalian menerimanya seperti apa nih gitu apa nama perguruan ya? Pak Depokannya sebenernya kalo ininya apa namanya nama itunya mutiara tauhid tapi bukan punya A'agim ya mutiara tauhid juga namanya gitu lebih-lebih lebih ke kayak kita di kasih keluar nih keluar rumah gitu kan terus tiba-tiba macet seorang gofar akan gerutu gak gitu seorang buluk akan gerutu gak masing-masing punya gerutunya masing-masing nah disitu kita kita kayak ya bahasa ini kalbu kita tuh menerima itu gak sih? sedangkan itu kan sudah sudah garis kasarnya garis Allah ngasih lu kena macet gitu kalo lu gerutu berarti lu gak terima garis yang dia kasih dong gitu nah jadi diajarin tuh kita sering-sering bersyukur lah proses menerima berarti ya tapi bersyukurnya bukan berarti kita pakai logika ya bersyukurnya dari sini jangan tiba-tiba lagi macet aduh macet lagi eh jangan aduh harus bersyukur harus bersyukur gak boleh gitu itu berarti masih lu kayak pakai logika kira-kira macet lu ingat lu harus bersyukur logika tapi ketika lu nyantai keluar rumah macet nyantai wah alhamdulillah udah bener-bener tanpa sengaja lu mengucapkan alhamdulillah di saat lu kena macet nah itu baru jauh susah asli kayak lu motor lu abis lu poles jepret bar mending poles jalanan kering sebenernya cuma ada genangan air mobil lewat jeprot babi anjing kayak gitu-gitu keluar nah bisa gak lu tiba-tiba jepret tanpa harus lu pikirin logika lu ngomong alhamdulillah gitu kayak gitu-gitu susah belajarnya ke situ terus gak mati mengajarkan kurang lebih seperti itu lah berarti intinya adalah gimana cara kita berikhlas ya? iya cara kita berikhlas lu kena sakit misalkan kena sakit tuh anggapnya ini bukan ujian dan segala macem ini kayak lu nerima nerima apa ya nerima yaudah ini emang-emang kita diberi sakit ya alhamdulillah aja kayak gitu jadi segalanya kita harus syukuri gitu kayak misalkan kalau gua pribadi sekarang gua jarang berdoa untuk bermohon minta panjang umur diberikan kesehatan gua udah gak pernah bersyukurnya tiap hari itu yang gua lakuin lu itu yang gua lakuin dari dulu gua tuh kalo konsep doa gua tuh berbeda banget ya gua setiap tidur tuh selalu kayak bukan meminta tapi berterima kasih dari secara detail gua terima kasih udah ngobrol sama lu ketemu sama lu gitu kan detail lah semua itu karena gua merasa gua ketika berdoa gua takut ya ini gak ini gua nih gua takutnya kayak gua tuh pamrih gua melakukan kebaikan karena pengen kebaikan gitu sama itu lu tetap akut tapi meskipun pada pada akhirannya kenyataannya rada emang susah tuh kita ngendel diri kita tapi selalu ngademinnya tuh pas gua mau tidur sama gua juga gitu karena gua juga bukan yang kayak gimana-gimana ya maksudnya walaupun ya merasa lebih baik kayak misalkan gua bukan tipikal orang kayak misalkan yang sabarnya minta ampun gak juga tetep gerutu-gerutu juga iya iya tapi pas sampai di malam hari kita merenung gua salah banget hari ini kayak gitu-gitu berasa aduh gua udah bersalah hari ini udah ngomelin tukang ojek tadi gini-gini gara-gara telat jemput gua udah ngegerutu gara-gara makanan kiriman gak enak kayak gitu jadi nah itu kayak gitu nah tapi pas malam lu berdoa kan nadem iya 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 nah gua kalo lagi berdoa malam gua butuh waktu 10-15 minit untuk ngucap syukur gua muter lagu oh gitu supaya lu lebih kayak gua merasa kayak lebih tenang banget walaupun lagunya kagak nyambung ya tapi nadanya enak lu bayangin gua ketika berdoa lu muter cigarette after sex sih John Wayne iya John Wayne tapi kan lagunya nah 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 karena gua gini gua gak bisa bahasa bahasa baca kur'an yang fasih daripada gua baca notnya ini nya salah apalagi lu gak tau artinya mendingan gua bahasa Indonesia aja iya betul sang mahal tau itu yang gua belajar gitu yaudah gua ngucapin terima kasih ngucapin segala macem sambil gua dengerin lagu tuh kayak lebih meresapi meresapi kayak lu ngucapin terima kasih Sosoknya tuh dekat sama lu Sama lu mah gue loh Gue tuh selalu berterima kasih gue Tidak mengharapkan besok dapet rejeki yang lebih Karena gue takut pameri Takut melangkahi Dulu mah gue berdoa Aduh belilah hamba rejeki besok Terus pas berdoa Pas sebelum manggung nih Kita berdoa masing-masing segala macam Berdoa mulai Ya Allah belilah agar panggung hari ini sukses Penontonnya pada suka Sukses Sekarang mah Saya serahkan semuanya hanya kepadamu Terima kasih untuk hari ini Udah lah jempre Tung naik Kalau dulu mah Bila agar sukses Berilah Kayak manajemen kan Semoga hari ini kita sukses Penontonnya gini-gini Tidak ada masalah teknis Tidak ada masalah apa-apa Dulu gitu gue bilang Sekarang sama manajemen Udah Di atas panggung Is di atas panggung Mau katanya gitar gue mati Udah garis dari dia itu Paling crew gue gue tewas Kok it coy Kalau dulu mah mati Lalu Baik gue lempar gitar ke lo gue Kalau musik abis tuh lu kek? Apanya? Kalau musik abis tuh ya? Abis Tapi alhamdulillah pas gue balik lagi kemarin 2018 Nah disitu gue sadar Far Banyak orang baik emang gue Ternyata ya Banyak orang baik Contohnya gitar Gue udah gak punya sama sekali Terus gue cerita sama mas Toin Gue mau ngeband lagi nih Mas Gak ada dong ngeband lagi Gak punya alat Gitaran segala macem Gue bikinin Lu mau yang kayak gimana? Bikinin Wajit oke Terus gue Baju Coy gue belanja di pasar impres Pake celana cheap monday lah yang 80 ribu Resletingnya miring biji gue sakit Asli di pasar impres Gue belanja Sepatu fence gue Ya bukan sombong Dulu pake yang asli mulu ya Beli di pinggiran yang di trotoar itu Yang garisnya menceng ke sono Pes off the top Off the top On the wall Bukan off the wall lagi On the wall Yang penting pake fence lah Asalnya kayak gitu Itu kemarin tuh ya Kemarin Yang penting gue tetep dengan gaya anak sekarang Walaupun palsu Walaupun bootleg Ke meja flanel Disininya Macbeth Macbeth pun gak keluarin flanel Masalahnya Macbeth Itu gue Gue alamin itu Dan itu pun gue dibeliin Sama orang yang sayang sama gue Partner gue pada saat itu Ya kamu beli baju lah Beli baju dalem Beli apa Beli apa Karena emang abis Sama sekali Terus tiba-tiba Gue gak punya apa segala macem Kayak gue mau bikin band lagi Tampil malu Dan segala macem Ketemu sama maternal Ngobrol Anjing Ambil lah tuh Ambil dalam Ambil berapa Ambil yang lu mau Semua ambil Anjing Gue sampe netes air mata Pas kembal maternal Wah jit Sampe kayak gitu Dan ternyata temen-temen Di Bandung juga Kayak misalkan Yang punya distro Semuanya support Pas tau kalau gue Nongo lagi Gue pengen aktif lagi Semuanya support Sampe senar gitar Senar gue disupport Anjir ya Sampai senar gitar Mas dulu Ngirim senar Aku kirim senar ya Semua Akhirnya semua Ampigita semua Semuanya disupport Abis-abisan gue Sampai akhirnya gue Anjing banyak banget Orang baik sama gue nih Kayak gitu Disitu gue yang bersyukur Luar biasa tuh Itulah Makanya gue bilang lu tuh Orangnya support banget lu Mereka tuh mungkin Gak bisa Melupakan lu Se-anjing-anjingnya lu Gitu kan ya Nah salah satu yang gue salut Amal lu adalah Lu kayak Misalnya lu ngelakukan Kesalahan sama orang Lu kayak punya Ilmu pengasihan Orang luluh lagi Soalnya gue gini Gue Gue tau gue bersalah Gue mau tebus ini Cuman Yang ingin gue tebus ini Gue belum bisa Alhamdulillah gini Kalau kita ngomong Masalah finansial Gue punya hutang Malu misalnya 100 juta Please maafin gue Gue pasti bayar Tapi saat ini gue belum bisa Itu yang lagi gue lakukan Kalau memang gue udah mampu Gak mampu Gue gak bayar Cuman saat ini Pendapatan gue aja Emang buat gue hidup Sisihin lebih-lebih dikit Ya lu Ya gue cicil-cicil aja Misalkan utang gue 100 juta Gue bayar lu sebulan 500 Itu udah niat baik gue Karena gue pun Kecuali gue tiba-tiba Dapat Hoki Jebret Sekian Wah lu nasin lah Gak mungkin enggak Nah pertama kali ngilang Itu karena dicari orang Bener lu kayak Betul Gue punya Punya utang Utang dengan Dalam tanah kotor Pinjaman bank Besar Ratusan juta M-M-M-M-M-M Anji Tapi Itu kan Keserakahan gue Dalam duniawi Ini persekutuan duniawi Keserakahan gue Dalam duniawi Dalam arti Itu buat api lho Usaha Tapi gagal Usaha apaan? Clothing Bangkrut Ya kan Terus Banyak lah Yang lu akhirnya Dulu pas minjem Lu pake jaminan? Enggak KTA Oh KTA KTA yang cuman Ya secepat itulah Ya Terus Tapi Boleh dibilang ya Memang Gue terlalu seraka Di dalam dunia Jadi kayak seseranya Lu gak perlu minjem Pada saat itu sebenernya Lu mampu Untuk usaha kecil-kecilan aja dulu Dan lu pengen yang gede banget Lu langsung gede pengennya Pengen instan Iya Clothing apa lu? Gue bikin namanya Sea Culture Terus gue bikin Itu kerja sama temen Dia modalin juga Dan segala macem Terus Pengkel motor-motor custom Cet airbrush Cet helm Bikin helm Dan segala macem Duitnya gak muter tuh Duitnya gak muter Bahkan ada yang gue ketipu Ketipu apaan? Macem-macem Main bisnis handphone Cina Tapi gelap Nah itu gue denger tuh Iya Jadi banyak hape-hape selundupan Yang gue beli Itu jalan awalnya Beli Store Tapi belakangan Ternyata gue jadi TO Jadi TO oleh Polisi Kalau misalkan Kayak misalkan Lo ada yang mesenih Sekian ribu unit Ketika lo beli Ternyata udah Udah dipantekin Mau gak mau Duit gue hilang Semua hilang Nah sedangkan disitu Ada beberapa duit orang Yang naruh di gue kan Gue harus tanggung jawab Termasuk temen-temen kita tuh ya Iya Gue harus tanggung jawab Disitu Nah Walaupun belum selesai Tapi gue ingin bertanggung jawab Cuman kayak gue bilang tadi Gue belum bisa Menyelesaikan Makanya karena memang Gue baru ngelangka Punya catatan si Buluk aja Sebulan Mau jujur-jujur Paling 3 juta 4 juta Bagi 8 orang Seorang 300 ribu Pandemi lagi Manggung kakak ada Gue ngarepin Di channel youtube gue Cuma 300 ribu Gue dapet sebulan Kayak gitu Kalau lo liat Masuk-masuk Brand A Brand B Produk coy Kakak dan duitnya Jadi Saat ini Udah gue sampe dagang cupang Cuy Oh iya bener Cupang gue Gue mendagang cupang Untuk gue survive hidup Gue musti bayar kontrakan Listrik Hidup gue Makan dan segala macam Kalau lo cuman ngarepin dari youtube Gak bisa Lo ngarepin dari manggung Dimana Pandemi Dapet virtual aja Dari megapro Cuman satu Sisa pandemi Sisa pandemi Manggung-manggung Bayaran pandemi juga Virtual juga duitnya Mau gak mau Gue harus survive Saat ini ketika Misalkan ada orang yang nagih Dan segala macam Cuy sorry banget Gue emang belum ada Gue sampe gue capture tuh Rekening gue 183 ribu Lo mau ambil Nah Lo ngitungin gak total Eh sorry Yang tadi deh yang pertama Yang bank itu tuh Akhirnya gimana tuh Kelar Selesai alhamdulillah Kelar Dibayar Lunas Lunas Anjir Karena Itu berhubungan dengan hukum kan Walaupun yang lain juga berhubungan dengan hukum Tapi Setidaknya Ada unsur pertemanan dan persaudaraan Yang mungkin Bisa menerimalah Betul Bisa diseleng bahasa dulu Iya Disa diseleng bahasa dulu Tapi itu selesai Walaupun bantuan Keluarga Temen Orang terdekat Bantuan kayak gitu Alhamdulillah selesai Dan sekarang ini gue Bersyukur Tentang bersyukur Tapi dia dapet segini Dapet segini Dapet Ini Ya ada aja Gue dapet Gitu Gue aja tadi pagi dapet Loles Akhirnya makan burger gue Hari kemarin gue Cornet Cornet Telur Cornet Cornet Akhirnya gue makan burger Loles juga Gitu Wah Menarik loh kayak Di kali-kali dulu ya Wah Dibilang bikin film nih lo Lo dari punya Astina Sekarang pake Kimco Akinya mati lagi Gila Udah nyelahnya susah Akhirnya gue telfon temen gue Mas Ceput gue anterin gue ke Govan Motor gue bisa diselamat Gitu Pangke gue sih Hehehehe Eh lu Itu bener tapi loh Ketika lu manggung Disamperin Gak Sampai segidunya Dep kolektor Itu bener deh Itulah penyebab gue Airnya stress berat Mendingan gue vakum dulu deh Daripada kayak gini Jadi menjelekkan Nama baik band kan Kalau kayak gitu Sedangkan yang bermasalah Adalah personal Ya Kayak gitu Jadi pada saat itu Gue dan manajemen Dan anak-anak meeting Gue vakum dulu deh Gue bilang gitu Sampai beres Beres baru ini Ceput kan pas ketika beres Gue malah gak mau ngeband Gue malah lebih nyaman Bertafakur Itu pas gue dapakur Udah beres Oh gitu Tapi gue malah gak mau ngeband Kayak gitu Gue malah pengen Nah udahlah Jalannya sini kali Gue udah jadi orang Kayak gini aja Sampai lu bikin band Ride Cup itu Ride Cup mau sebelum Oh sebelum itu Baru Kausa Kausa Ride Cup sebelum Masalah itu Ya gak jadi manggung Sering tuh Lu nyengilang Yang mau gak mau Daripada band yang namanya jelek Akhirnya gue ngomong Manajemen Akhirnya sempet Akhirnya Superglade dengan Vokalis yang berbeda-beda Pernah ada Almarhum Dendy Mike Wisnu Monkey 2 Millionaire Satrio Blacktid Yang gak gantiin gue disitu Gue Pernah menangis Meletaskan air mata Ketika nonton Superglade Di PRJ Gue di bawah Dan Superglade di atas Tanpa ada Superglade yang tau Yang bener loh Yoi Lu nonton Nonton di PRJ Anjir Pakai hoodie Pakai topi Gue nonton Superglade manggung di atas Abis itu SID yang main Itu The Boys Outsider semua Gue naik SID yang armat Anjir Gue yang di atasnya Mestinya gitu Lu gak Mereka gak tau tuh Gak tau Terus kasih tau gak Mereka gini Gue kasih tau Gak tau Bukan naik loh Gak bagi lagi Oh ini bukannya naik Ngoblok loh Gitu Lagi tuh naik aja Gue di bawah Gak apa yang lu Lu udah segala macam Udah Akhirnya Superglade menerima lo kembali Kenapa tuh Pas gue Memutuskan untuk aktif lagi di band Di musik Kausa udah berdiri Giyok Menghubungi Mas Toin Karena ngeliat kausa gitaran Radix Tuh Berarti di ketemu Mas Toin nih Beribang gitaran Radix Terus tiba-tiba Mas Toin bilang sama gue Bulz Pak Ade minta ketemu tuh Gini 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 Gue gak enak jadinya Coba lu hubungin Pak Ade Gini aja mbah Temuin di rumah mbah aja Yaudah Terus si Mas Toin bilang Yaudah kata Buluk ketemu di rumah gue Di Bogor Yaudah Temulah anak-anak Superglade Di Bogor Udah ya Terlukan standar Apa kabar Udah disitu Gimana nih Superglade Gue mau balik Tapi kita mesti gini 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 Yaudah Gitu Memutuskan untuk balik ke Superglade Menjalankan dua band Langsung pada hari itu juga Gue bikin lagu kembali Langsung rilis di bulan depannya Si lagu kembali Menyatakan bahwa Superglade is back Eh gitaris Gue gue cabut malah si dadi Bego gue Tiba lagi rekaman Guys Sepertinya gue tidak bisa Memberikan andil yang banyak Dengan bahasa filosofi Biji pelernya dia tuh Jadi maksudnya apa ya Ber Gue mau ngundur Sepanjang itu WA nya belum ada kata-kata Pengunduran diri Jadi maksudnya gimana nih Ber Gue pengen ngundurin diri Yaudah Mau gak mau kita gak bisa maksa Dengan alasan Pekerjaan dan segala macam Jadi yang disisa dulu Giyok Akbar Giyok Akbar Oke ini Kita tarik belakang lagi nih Soal Superglade nih Itu awal mulanya ketemu Amma Giyok gak ada wedding room Gue kenal Giyok dari Dari gue punya studio di rumah Giyok tuh masih kayak tengkorak Di rumah gue Terus kering Mutal Jarum masih nempel Parah gitu Kenal dia disitu Terus dia beli gitar gue pada saat itu Giyok juga salah satu anak sultan Di daerah gue dulu Sampai sekarang nih Sama-sama dipanggil Richie Rich Di belakangnya ada pengen duit coy Dia kalau pemper anaknya habis Tinggal gue yang gudung-gudung Jatuh pemper Gitu duit Pengen-pengen efek bass apa gunung-gunung Jatuh efek bass Giyok ngerti itu Yang gak bisa jatuh inti sari doang Minta beli Jadi gue kenal Giyok zaman itu Dia main ke studio gue Kenalan Dari situ tiba-tiba pas studio gue tutup Gak ada kabar dari Giyok Beberapa tahun kemudian Ketemu Giyok sudah mekar Udah sembuh tuh ya Sembuh Ya sempat sih Sempat ada waktu pas Giyok sampai koma Masuk rumah sakit dan segala macem Sampai dia mati suri Ah yang bener lu Mati suri Lu interview Giyok dah Pernah mati 6 jam tuh orang Serius sih? Ketemu Seh Maulana Malik Ibrahim Dia kata dia mati suri Ajeee Udah tinggal mandiin Bangun Kicuk Oh iya Flatline Ging Ging Dia udah parah Udah koma Berhari-hari melek Matanya ampe buta Ampe min berapa Gue gak tau Nyucaunya udah di Dimana aja dulu dia Sampai hidup lagi Nah Terus tiba-tiba Gue ketemu Giyok Udah sehat Selain macem Ngasih Gue punya studio Main ke studionya Ngobrol-ngobrol Udah Gak lama dari situ Kita butuh pemain perkusi Ya sebenernya Giyok Bukan pemain perkusi Gue ablo Bukan pemain perkusi Karena ada unsur etnik Jazz As a jazz Lu ada kenalan Permain perkusi gak? Giyok Gue bisa Gw Bisa loh Bisa Lu udah ada Konga gitu-gitu Adeh Udah Besok latihan bisa? Bisa Besok baru semua Kong LP Apa? Anjing Baru semua Beli Beli Langsung Ricirit Digoyangin pohon Dateng Konga Goyang pohon Dateng Ini Gak Password Dari situ Udah Itu perkusi dulu? Perkusi Jadi Giyok main perkusi Di waiting room justru Nah terus Akhbar kan Betrayer kan? Betrayer Di waiting room Sebagai additional Tapi dia tetap personil juga Tapi gak ada masalahnya Karena waiting room Dan Betrayer Satu label Aquarius Jadi akhirnya Gak ada masalah Dengan label Jadi cuek aja Tinggal atur jadwal Mana Kapan bisa Bentrok Bentrok Nah itu Berdirinya Supergred Tahun berapa ya? Yang formasi kedua 1999 2000 rilis album propaganda Yang Vincent Itu 2000 Dengan acid jazz Dari hardcore Suka Tiba-tiba Cet kecet Kecereret Cet 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 Pake bulu-bulu gue Di setiap jalan Anj** Lara Tapi buat gue Album waiting room propaganda Adalah the best album Karena pada saat itu Belum ada band Yang membawakan genre Kayak gitu Betul Belum ada Kita kecepetan aja Di era itu Release nya Buat gue Di album propaganda The best Dari mulai segi Cover pun the best Lo kalo cover waiting room Lo buka Nyambung semua Itu satu kali foto Sama Paul Kaderisman Yang bikin Satellite of Love Itu bener-bener Lo jalanan Pasar baru Es krim Ragusa Itu lo tutup Dan lo nyawa Blanwir Buat foto Bukan buat video clip Anj** Lo nyawa Blanwir Lo bikin foto Eh Lo bikin Buat telepon umum Lo setting Kayak shooting film Padahal cuma buat foto Di blog lo jalanan Lo bayangin Buat Se Seidan itu Untuk bikin Foto cover doang Gokil ya Video clip Tiba-tiba sama Bang Bikin itu Eko Kristianto Dari Ikwana Production Apa-apa Pokoknya lagi Geng-gengnya BDI lah Geng-gengnya itu Dimas Jai Geng-gengnya Bianca Adi Negoro Anj** Bianca Adi Negoro Istri Menteri Istri Menteri sekarang Bikin klip Sedan itu Launching di Diva Lounge Pakai teater Wow Dia jadi rockstar Lu masuk Major label Wah Itu biayin major semua tuh Major semua Aquarius Aquarius yang biayin tuh Kalau Superglas sendiri Album pertama tuh 2003 2003 ya 2003 2003 Bibis Lahirnya Bibis Bibis Cafe Bibis Cafe lahir Superglas Menteng-menteng Ketemunya tuh awal-awal Di Bibis sama anak-anak Enggak Ketemu lagi gitu Itu kan bubarnya waiting room tuh Nongkrong kan di doors Pasti di bass game yang Giyok Gue pengen pingin Ah gue bikin band pangrok-pangrok lagi aja Ngisah-ngisah gitu Tapi siapa yang main ya Gue pikir gitu Nah gue inget Giyok bisa main bass Memanfaatkan juga kan punya studio Bibis Cafe yang gratis Ya enggak Gus Gue ajak Gue manggilnya Pur Pur Lu main bass di band gue yang baru ya Wain apaan Pangrok-pangrok aja Sosialdi-sosialdi Ya udah Akbar juga gue ajakin Bar Bantu ngisi drumnya ya Gini-gini Ya udah gitu-gitu Ah Beri sekalian Ber Ber Lu ngisi-ngisi gitar ya Udah jadi lagu-lagu awal Masih kayak Sosialdi tuh Standard romantika Pisah lama Warna Sosialdi Lama-lama mereka Gue minta masukan dari mereka Bikin lagu yuk Bareng-bareng Gini-gini Karena Dady pada saat itu Lagi dengerin Blink Lagi dengerin All American Reject Dan segala macem Masuklah unsur-unsur Popang-popang manis ini Ada Dady tuh Akbar dengan Batrayernya Masih kental dengan Motley Crue-nya Ya udah Jadi aku super glad Punya warna antara Punk rock dan glam rock Dan juga popang Gabung tuh ya Gabung semua disitu Giyok dengan klasik rock Ada aja deh Lagi enak-enak Harusnya lurus doang aca, ding 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 Harusnya gitu doang Dia mah Ding 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 Makanya di jalanin Tapi udah Udah Selera mereka masing-masing Nah Ada satu album Yang di Yang di Apa namanya Yang disindir Sama Solet Solihun Selamboyan Selamboyan, tahun berapa itu? 2007 Katanya Superglade kehilangan Jadi dirinya Lu setuju gak? Setuju sebenarnya Jadi 2006 itu Superglade besar dengan lagu satu Tempo yang middle Sampai sekarang pun di Spotify masih itu Dengan lagu itu nama kita Boleh dibilang kita jadi Raja Pensi Kita manggung ke seluruh Indonesia Sampai ke Aceh gara-gara lagu itu Karena bisa dinikmati semua kalangan Nah akhirnya Di 2007 itu Gue udah married juga kan Istri atau pacar-pacar yang lain Bikin lagu kayak gini Laku nih Efek rumah tangga Oh iya juga ya Akhirnya kita bikin lagu dengan tempo Kayak gitu-gitu Akhirnya kita dengan patokan waktu itu dengerin I gotta raise a nana And find a reason for me Iwiii Hubastang ya? Hubastang ya? Eh pagi itu lah Kayak gini-gini aja nih Jadilah si lagu sampai akhir nanti Kejumpan terakhir Yang memang tempo lucu Teng-teng-teng-teng-tong-tong-tong-teng Yang memang nyanyi juga Seitu segampang dinyanyiin Ternyata itu malah menjadi bumerang oleh media Kalau misalkan Itu gak super glad banget Gitu Yaudah Kita pun ngerasa Iya juga sih ya Jadi menye-menye gini nih Tapi pas ternyata Gue bikin polling Kira-kira kalau misalkan lagu-lagu slow Eh kita bikin project Tanpa distorsi Akustik ini segala macem Lagu mana aja yang kira-kira Mau dibikin akustik Semua fansnya Superglad Minta lagu dari Flamboyan Dan mereka kecewa Kenapa setiap manggung album Flamboyan Gak ada yang dibawain Kecuali Tin Flick Rocker Iya Gitu Semuanya gak pernah dibawain lagu-lagu Kejumpan terakhir Gak pernah dibawain Karena kita Pribadi gue anjing Cisi gitu Ternyata fans gue suka semua Oh gitu Iya Fans gue suka semua Om Muluk kok gak pernah dibawain Padahal lagu gue banget Lagu gue banget Semua kok jadi lagu gue banget nih Padahal itu lagu gak gue banget Gitu Nah terus gue bikin lagu Buat siapa? Buat gue Apa buat mereka? Kan buat mereka Gue buatnya Dari situ gue ngomong ke anak-anak Coy Lu mau dengerin media Apa lu mau dengerin fans lu nih Jadi gini Oke Gitu Kalau gue dengerin fans lah Bodo amat media Mau ngasih kita bintang satu Udah bikin lagu slow Coy aja Eh Tiba-tiba Pada saat itu Kita malah tidak membuat lagu Tidak Eh Pas pada saat itu Gue lagi pengen bikin lagu slow Dan segala macam Sama anak-anak Almarhum meninggal Oke Kecewa gue Kayak gak nerima Istri gue meninggal Gue gak nerima dan segala macam Sampai marah Akhirnya di 2011 Sobret merilis album yang marah-marah semua Cinta dan nafsu Dan itu Menurut gue Album yang penuh Distorsi Dan marah semua Gue mengingatkan musik-musik Di album itu tuh Sama kayak band Volbeat Tentet-tentet Ada banyak riff-riff guitar yang seperti itu tuh Lebih gahar Distorsi dibikin lebih tebal Tempo dibikin lebih cepet Lirik dibikin lebih vulgar Sofa merah percintaan Any arrow Any arrow Raja sayap malaikat Emang dibikin Dan gue lagi bener-bener frustasi Dan tuh lagi marah-marah Marah-marah Kayak gue kecewa sama hidup gue Gue tidak punya cinta Yang ada hanya nafsu Akhirnya yaudah Semua liriknya tentang seks Kagak ada lirik tentang Falling in love-nya Gak ada Lirik cinta super glad Yang Menyayangi Sampai seumur hidup Separuh Gak ada Isinya adalah Bokep aja Short time blues Check in 6 jam Any arrow Tuan dan nyonya tangan Tentang coli Cinta dan nafsu Tentang Lo Yang penting cuma nafsu doang Raja sayap malaikat Tentang sosok yang memang Membuat gue Membuat gue Bener-bener Nafsunya Gila deh Nah Sebenernya Tapi dari situ tuh Udah dimulai Kecewaan lo kan Akan hidup tuh ya Mengubah diri lo juga Enggak Enggak Mengubah diri gue Menjadi lebih Lebih brutal Iya Nafsuannya ya Gue minum mulu Jadinya Tiap hari Nongkrong terus Minum terus Gak peduli Ini Berantakan hidup gue Berantakan hidup gue Kayaknya Udah gak ada cinta lagi lah Pada saat itu Jadi cewek buat gue tuh Ya udah Ngewek doang udah Kayak gitulah kasarnya Nafsu aja ya Nafsu doang Tapi petualangan seks lu Lumayan gila juga loh Kalau dari cerita Urban legend Urban legend Urban legend lagi I know what you did last summer Paling gila Yang gimana tuh Paling gila Yang lu rasain Soal petualangan seks Itu tuh Ini gila sih Sebenernya ini Ada sedikit kesalah Kaprahan ya Mungkin karena gue Gue sering ganti-ganti cewek Orang mengira Kalau itu ternyata Wah buluk Saksek 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 Sebenernya gue Tidak sangat Tidak sangat berpetualang Seperti digambarkan Orang-orang ini Mungkin orang-orang ini Kayak misalkan Membaca Da Vinci Code Di buku Terus nonton ke Filmnya berbeda Itu sama kayak gue Orang hanya melihat Kalau misalkan Gue ganti cewek Wah pasti dipaku Besoknya beda lagi Pasti dipaku Kadang-kadang Cewek yang gue bawa itu Ada yang temen Ada yang ternyata Gue deketin Gue gagal Ada yang berhasil Memang Dibilang Berpetualang Sampai misalkan Wah Sampai ada gosip Gue pernah denger gosip Gue pernah Ngewek di Toilet pesawat terbang Gak ada sebenernya itu Gak ada Di kamar mandi Di bis pernah Tapi kalau toilet pesawat terbang Gak segitu-gitu aman Karina lantai 8 Jadi saksi ada Walaupun ada Ada CCTV Yang udah gue tutup Karena kan gue tinggal situ Dulu Pas lagi brutal-brutalnya Gue gak punya rumah Gue males ngekos Padahal gue punya duit Cuman gue males ngekos Gue kayak nyamannya Tinggal di kantor Iya lu tidur di Di tracks kan Tidur di tracks Tidur di sofa merah itu Makanya ada sofa merah Percintaan Oh disitu tuh Gue mandi Pake jet washer Cuy jongkok Semprot Coooh gitu Pake AC box Gue mandi Pang Dua bulan Tiga bulan gue tinggal di Amira Di Serena lantai 8 Gue tinggal tiga bulan Cewek tuh kalo main Merih disitu aja Rumah gue disitu Punya lift gue dulu Jadinya Tempat tinggal gue ada Ada resepsionis Sekuriti Nah ini cerita bener apa engga nih ya Ini urban legend juga nih Gue pengen confirmasi sama lu nih Lu pernah ngasih sama ayam tuh Pocet Jari gue gue masukin pernah Jari Waktu kecil Kalo sama ketimun gue pernah Ketimun Jadi gue dibohongin kakak gue Gitu Lu mau ngerasain Meki gak Ketimun lu rebus Udah rada setengah-setengah Bukan rebus dikukus Udah rada benyek-benyek Bolongin Nah lu masukin Cuali pake itu Anget-angetnya sama Empuk-empuknya sama kayak Meki Itu pernah Gitu Kalau sama ayam jari Jari Jadi lu mau ngerasain Kalo ngobel nih Iya Empat ayam lu masukin lah jari Itu kayak gitu Memek kerasi kalo ngobel Jadi gue coba cobain Aku kagak player gue Masukin gitu Gini aja Sama boneka Doraemon Gue pernah Jadi gini Itu goblok ya Gue SMA itu Gue SMA Ponakan gue punya boneka Doraemon Good day coy Asli yang Cog segede gini Unika Doraemon Doraemon masih nyanyi Lu mungkin gak ada yang tau Lu tau lagu Doraemon kan Aku ingin begini Tau gak yang Langit biru Ada kantong Kantong yang dapet Itu masih era itu Nah ini si Doraemon segede gitu Punya ponakan gue Tiba-tiba rusak Gak kepake sobek Dan gue gak ada Bantal gue jelek banget dulu Udah jelek kan Sobeknya di bagian apa? Di perut Terus gue Udah buat bantal Karena empuk Enak Empuk si bonekanya dari parasut Gitu kan Empuk Jadi kayak sekarang Maka kita tidur di puff Si sobekannya tuh Gue gak sengaja Jari gue masuk Pas begini Terus gue gesek-gesek kan Gue kayak Meki nih Gue udah kena Meki Jadi gue tau bentuknya Rasanya SMA tuh SMA Gue lagi nonton film bokep Eh nonton bukan film bokep Nonton film biasa Tapi ada Semi-semi ane Wah gue nonton BFA lah Konang-konang-konang Ah gue tes boneka Doraemon Jadi gue kewi Di awan Eka Doraemon Di perut Di perut Langit biru Tapi rasanya enak Yang bener aja Lu coba beli boneka Yang gila begini Sama kayak seks Kayak jadinya Cuman bentuknya Doraemon aja Kau sengaja mah Madonna Madona Iya Sengaja Marilyn Monroe Bentuknya Doraemon aja Jangan lu liatin Doraemonnya Ga keluar-keluar Apa lagi Lug yang aneh-aneh Lug ada gak sih Lug Kayak gitu Lug Paling anehnya Lug Doraemon Doraemon Iya itu alis Lu ewe Doraemon Cuman Sebenernya Kaga gue giniin ya Gimana Gini Gini Jadi drop band Oh dia di atas Jadi gue gini-gini Doraemon on top Doraemon on top Doraemonnya tegur Karena perutnya gue pake Gue kena lu di atas ya Ini mau judul Jadi ya Pernah ewe sama Doraemon Tapi itu aseng aja Dan memang ras SMA Iya Mencari tau Dan memang Ternyata memang Gue gak punya dildo Gak punya apa-apa Dulu sempet beli tuh Meki-meki-an di Vivid Ternyata lebih enak Doraemon Dari Meki-meki-an di Vivid Akhirnya Sekali doang gak sama Doraemon Sampai terus Banyak anak gue di dalam Yang ini udah pernah Sobek sebelah sini Ambil lehernya Buntung Ini temen gue Anak-anak suka tidur situ kan Bukan mereka Doraemon Belum tau Pada sobek-sobek nih Bulu kata gitu Tau dia Udah jelek kok Udah Pada gak bergerasa aja Bukan isi anak gue semua Anjing Ini gue ceritain nih Yang pada nonton Temen gue yang pada tidur Anjing berarti dulu Penjuai burunya Yang sering gerbalu ya Sekarang mereka Trillionaire lawyer semua Anjing bangsa Doraemon lagi Kan gue dulu di kamar Masing-masing punya laser disc Punya TV Jadi gue nonton di kamar Gimana-gimana Jadi yaudah Ya Doraemon itulah Jadi saksi Itu cerita lucu Masalah Iya dulu Ya namanya juga masih muda Mencari-mencari Ternyata Doraemon enak Busahnya tuh ya Dia kayak rambut-rambut Apa sih Drakon apa sih Bukan Bukan Dacron Dia kayak rambut-rambut Tapi gak begini Kapas Kayak kapas Tapi dia plastik Bukan-bukan benang Gue agak sakit tuh Ketidit tuh Justru halus banget Halus banget Adem gitu ya Adem Parasun lagi kan kena AC Pas masuknya Bus Keluar dalam Gampang lu cabut Gampang gue keluarin di dalam Makanya gue di dalam Banyak bunting Doraemon Sampai leher-lehernya Tau tuh boneka nasibnya gimana sekarang Anjing Anjing Aduh-aduh Aduh Sakit banget Aduh Itu jimmy kalo main ke rumah gue Gak ada bekas penjulungan Fren Gak ada bekas penjulungan Fren Ini secara ceriga nih Cek-cek dulu Gak ada bekas penjulungan Si jimmy deh Siaran pertama kali gimana lu? Di Trax Di Trax Awalnya jadi penjur tuh gimana lu? Nah sore-sore Suatu ketika gue lagi ngadu burung Dalam burung merpatu Standar Aduh burung Handphone gue bunyi Yang nelfon gue adalah Vivi Kosner Oh Vivi Ini Wonder Gel Wonder Gel Lu lu bisa main ke kantor gak? Gini-gini Kapan? Besok? Ya udah boleh siap Main lah gue ke kantor Gue gak tau mungkin Cuman mau ngobrol-ngobrol doang Pemikiran gue waktu itu adalah Gue bikin networking Untuk supaya Superglad Bisa Bisa Diputar juga di Trax Ngobrol sama Vivi Eh gue pengen lu jadi penyiar nih Wah penyiar siap Gue gak bisa Ini broadcast segala macem Gak apa-apa cuy Kayaknya belajar-belajarnya dulu Iseng Gue pengen partner dulu sama jimmy Jimmy Upstairs Gak gitu Ntar-tar jimmy lagi on the way Kemari kita tunggu Ketemu lah gue sama jimmy Gue inget sama jimmy pakai celana Merah putih-merah putih itu Masih ini ya Modern Darling Modern Darling Ngobrol segala macem Panjang lebar Oke nih gini gini Udah Tiba-tiba Kita cuman gak ada Cuman training bentaran doang Minggu depan itu langsung siaran Dan gue gak tau istilah Prime Time Gue gak tau istilah Apa pun itu Cuman tiba-tiba Ternyata gue ditempatkan Di Prime Time pagi Menggantikan Bekti dan Kemal Karena pindah tuh Pindah Terus gue cuman asal bangun pagi Dapet duit aja Mungkin pada saat itu kan Gaji lumayan Orang pas gue baca Dikasih gaji sekian Oh kalau gue tau Training sebulan Oh gede juga nih Udah deh Anjal gitu Udah Jadi penyiar ngasalah Sala-salaan Walaupun udah di training juga Masih salah-salah Pagi masih siapa dulu? Sama jimmy gue Oh langsung sama jimmy pagi Sama jimmy berdua Morning zone Belum ke sore tuh? Belum Justum 3 tahun di pagi Oh jimbul tuh Jimbul di pagi dulu Oh iya pagi-pagi Udah ngomong alur ngidul Ya kan segala macem Lagu The Massive dimatiin Season enaknya kita aja waktu itu Jomelin Masih ini siapa? Pidi lu? Pidi Vivi Oh Vivi ASPD nya Siska Siska Beker Baru dia jadi Pidi tuh ya MD Sandra Iya Sandra MD nya Jadi kita Bener-bener ya Segobloknya Gak pernah Pokoknya Iklan lu tabrak cuy Nih gak lagi iklan Jika gak ngerti Walaupun udah di training sebelumnya Tapi salah ternyata Ternyata nurunin lagu tuh Enaknya disini Kita emang lagi ref Wala dihajar 1-1 point 4 track Kemper lagi ref Kasihku 1-1 point 4 track Gak aswat Gak ngerti gitu Tapi tuh jimbul tuh Meledak tuh Seru Nah Entah mengapa Kegoblokan itu jadi gimmick Menurut gue ya Kesalahan yang kita buat itu jadi gimmick Tapi kita akhirnya memperbaiki Memperbaiki lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Cuman ya dengan era Gue sama Jimmy aja Anak nongkrong di gang Dia di kali pasir Gue di gang talib Jadi ya Lu gimana sih Prank? Pokoknya ngomong kayak gitu Lu bayangin Kita di training Untuk ngomong sama anak track Yang kelasnya AB Jadi di depan gue itu Ditaruh foto Ringgo Agus Rahman Amal Revalina Lu kayak ngomong sama dia orang Terus gue ngomong sama Revalina Ringgo Agus nih Gimana coy? Lu dari mana sih? Ah Lu kemana Prank? Ini kan kan mungkin Seorang Ringgo Agus Sama Revalina Ngomong begitu Ya ujung-ujung ya isinya adalah Modern Darling dan Super Blade Hero Yang masuk ke jadi anak tracks Tapi jadi menurut gue Tracks FM punya pendengar baru Betul Nge-grade baru nih Nge-grade baru Walaupun CD Walaupun CD jadinya Tiga tahun lho ya pagi Tiga tahun pagi Pindah sore Sore tuh Sore sama Jimmy juga Sore sama Jimmy juga Dua tahun Nah di tahun kelima Dipecah gue dicerein Jimmy kesore gue club sky Iya lu club sky ya mak? Pertama sama Rio dulu Terus pindah Kan molen ke luar negeri Iya Gitu Pertama sama Rio dulu Terus akhirnya Rio kesore Lalu ngebayang gak seorang Rio Ngomong sama Jimmy Ya kan anak yang bener-bener Terakhir di komplek Sama yang Itu gak masuk Yaudah Sama aja gue ngobrol sama Joy 21st night waktu itu Di malam hari Waktu itu kenapa Jimmy gak bisa malam Kalau gak salah Siara lagi hamil Jadi dia gak bisa siaran malam Dia bisa siaran sore Oh jadi dipecah tuh Dipecah Udah Kagak ada nyambung-nyambungnya Dari situ juga Lu mah Joy sempet ya? Ya malam setahun Sama Rio? Oh di sore sore Iya Jadi Rio sempet gitu Terus pindah ke sore Iya Di saat lagi itu Gue dapet tawaran yang lumayan Menjadi host radio show Iya TV One TV One Nah radio show syutingnya Jam 10 Ketemu Eh jam 9 Ketemu jam 12 Gak mungkin Club sky jam 10-12 Cabut Gedean sono Bayaran Iya Cabut lah jadinya Pindah ke TV One 5 tahun berarti itu ya Tapi gue tetep di tracks Menjadi penyiar regular Jadi gue tetep siaran radio Waktu gue di radio show Gue gak ambil prime timenya Gue tetep mau disini Akhirnya gue ditempatkan Di tracks lagi Dibikin Ngejam bareng buluk Special program Tapi udah gak di prime time Tapi gue tetep siaran Nah itu Tapi sebenernya ada legacy Di lagunya Endah dan Reza lah Jimmy Buluk siaran Walaupun diganti sekarang Yang baru Yang baru ya Yang baru kagak ada Ke Jimmy Buluk siaran lagi Emang gak ada Otong koil twitteran Diganti Pamungkas sekarang Jimmy Buluk jadi apa Gue ngertanya Ganti Tega Endahnya 5 tahun berarti ya Siaran ya 5 tahun 5 tahun ya Sekarang lu berarti Tinggal sendiri luk Sendiri Ngontrak Ngontrak tuh Ngontrak Pacar baru dong Udah lama sebenernya Udah lama tuh Justru dia yang menyemangati gue Dalam arti Dari gue drop tuh Satu-satunya orang yang Ayo lu bisa Kamu bisa bangkit Ketemunya dimana luk Dikenalin Oh dikenalin Kamu bisa bangkit Pokoknya dia menyemangati gue lah Dari gue gak punya apa-apa Gak punya pendapatan Beli baju dalem Dibeliin sama dia Beli kaos Yang penting Kagak malu-maluin Biar katanya fans Di Serika Luntur juga Mungkin Pakailah Dari semenjak gue Collapse itu Sampai sekarang Mau 8 tahun Anjing lama ya 7 tahun Lama lu ke Gak tapi gak keren-keren dulu Emang lu gak ini Enggak Biar dia dan juga Nika berapa kali lu berarti dua ya Dua Dua lagi Satu meninggal Satu cerai Yang ini mudah-mudahan Secepatnya lah Tunggu gue stabil dulu aja Tunggu gue stabil Tunggu semua masalah Peres Yang kedua Yang kedua tuh Bertam Tiga tahun ada Yang kedua Setahun doang Setahun doang Sama si yang dancer kan Iya Sebentar itu Setahun sekian lah Setahun sekian bulan Berarti udah Dikat lagi S3 Nah lu sekarang kita akan nanyain Jawabin pertanyaan dari netizen Yang pertama Dari Instagram dulu ya Banyak kak? Maru sih banyak lu 473 pertanyaan Aku buset Gue jawab semua gitu Dari Ari Lasso pertama Yang mau nanya silahkan komen Ada yang aneh dalam kalimat ini Apaan sih Bang Aspasari Dan gue bilang yang mau nanya silahkan komen Kalau kata Afri Nuguroho Selamat ulang tahun Ambus Thank you Afri Waktu di ngobril sebagian akhir Katanya pernah pelihara tuyul Emang pernah lah? Pelihara tuyul Tapi gak bisa gue ceritain Karena sudah dikunci Dan dikontrak Sama ngobril Untuk episode 2 Jadi kalau misalnya mau tau Tonton di situ Episode 2 ngobril Beli-beli bukan miara Beli Itu juga Karena gila judi dulu Gue masih Tahun 90an kali Oh gitu Gue kan gambler berat Eh lu judi Paling abis Paling ambisong berapa dud lu? Bisa seratusan Tapi kan gue dulu Suut Iya Jadi selu ya? Jadi menang bisa gede Kalau bisa gede Jadi apa sih dulu? Ayam Ngadu ayam Sabung? Sabung Berpati Cupang Cupang aduan ya Bukan cupang sekarang Drag race motor Taruhan-taruhan tuh? Taruhan motor Motor gue taruhnya bisa 20 juta Wih Mio gue dulu 200 cc par Anjing Full Thailand semua Sampai frame-frame nya tuh karbon Anjing Buat balap tuh Buat balap Jadi yaudah Sampai kayak gitu loh Motor bisa habis 40-50 tuh Untuk ngebangun matic Buat ngencengin doang sih Buat ngencengin doang Taruhan juga mesti gede Iya Biar balik modal Biar balik modal Berikutnya deh Salon tuh apa kabar? Bukan Ini bukan akbar Bukan Beda Akbar komika Gue pernah nanya sama akbar Bar Lu mirip-mirip yang buluk Iya-iya katanya mirip banget ya Dulu gue udah sampai sekarang Tinggal tunggu akbar ke Jakarta itu Eh lu undang lu Udah Udah Makan duluan Terus aku bayar Aku keluar Kamu masuk lagi makan Dan mbak E bingung Siap Gila Dimana sih? Di Surabaya Di Surabaya Baru Muji Bisme Apakah sudah ketemu sama putrinya bang? Tadi gue tarik di Yope Mudah-mudahan lah Ada jalan Akbar W besokin Mie ayam tosol Masih buka kakak? Masih Itu mie ayam legendaris Di sebelah rumah gue Dimana anak-anak pupen Anak-anak Bandung tuh Makan disitu Ampe sore masih buka Masih buka Itu mie ayam di daerah kampung Dengan taste Chinese Oh Oily-oily gitu ya Tapi jadi lu kayak Authentic aja sih Lu dengan mie ayam kampung Taste Chinese tuh Jarang terjadi Lu kadang lagi nih Nah ini nih Urban legend juga nih Cerita nih Dari Erlan Lu beneran lu tit-titnya pernah kebalik Iya Pernah lu? Pernah Kebalik? Kebalik Karena ngencingin kuburan Belanda Kebalik gimana lu? Jadi Ini batang Begini jadinya Bijiman tetap di bawah Kok atas? Kok atas? Begini doang Melitir Gue ke dokter waktu itu Katanya infeksi saluran beta bening Dan saluran kencing Jadi dia ketarik Secara medis Minum obat Ampe obatnya habis Masih kebalik aja Akhirnya gue ke Salah satu orang pintar Paranormal Dia menerawang Gue percaya gak percaya Kamu pernah ngencingin kuburan nih Dimana gue ngencingin kuburan? Iya Kamu ngencingin kuburan Orang Belanda nih Mas Kamu harus minta maaf Gue bingung dimana gue inget-inget Wah pokoknya dia menerawang-menerawang Kapan terakhir kali kamu ke tempat gelap Kencing Penuh semak-semak Gue inget-inget Wah anjing Pas syuting videoclip Superglad Kisah lama Kalau nonton videoclip kisah lama Rumah tua kan tuh Itu di gedung badan meteorologi Dan geofisika Depan patung Pak Tani Oke Itu Katanya kayak Disitu segala macem Nah gue gak tau Kalau ada kuburan Sampai segala macem Orang semak-semak Ya udah lah Daripada gue terbalik mulu Kan kagak lucu juga Ya beleberan Gitu Akhirnya gue Gue Disuruh bawa ayam cemani Sama dia Datang kesana Men-sacrifice Disana si ayam cemani tersebut Dengan baca doa Dan segala macem Di tempat gue kencing itu Dan ternyata memang Ya Percaya gak percaya Angker sih Katanya gitu Habis Sacrifice Dan segala macem Ujung-ujungnya Normal sih Yang bener loh Balik Percaya gak percaya Balik lagi Ya maksudnya Gue gak ngeliat Prosesnya Tiba-tiba pas gue Pas gue mau kencing Berikutnya Eh dia balik Pas kebalik gitu Lu sakit gak sih Merasa sakit Agak ada sakit-sakitnya Oh gak rasa sakit Sakit-sakitnya Kencing normal Normal Tapi ya Ngocor-ngocor Saan kemarin jadinya Ya Gimana ya Ada yang kebawah Ada yang kesono Jadi gitu Oh mencar Pernah newe gak pas kebalik tuh Pernah Kata cowoknya yang lebih enak gak Sama aja Cuman kayak Gue unik aja gitu Hidu cu Gitu Gue inget banget Cuman gue waktu itu Mas kasih tau Eh ini aku tuh balik Eh liat dong liat dong Langsung gitu Bukannya panik ya Pernah pelian Bobblok Eh lu Bener gak lu pernah Buka usaha tempat pijat Oh gak bukan tuh Gossipnya salah tuh Gossipnya salah Gapernah Katanya lu pernah buka tempat pijat di Bandung Oh gak gak pernah Gapernah Ngajak anak-anak ke Bandung ke tempat pijat pernah Oh ke Saritam Iya Oh si Kirun Ketemu Kirun gak? Bukan Ruli Ruli Oh Ngajak anak-anak ke sana waktu itu Jadi Di Bandung dimana Saritam lu coba lu cari aja Namanya Ruli Gitu-gitu Iya Zaman itu Masih tau anak-anak Jakarta Kalau mau ke Bandung Karena gue kenal Karena si geng-geng Itu juga Kirun dan segala macam Main sama anak-anak Sapa Rua Bukan anak-anak musik Iya Iya Jadi tour guide-nya ke mereka aja Gue cuman kenal doang Oke berikutnya Bukul tuyul dimana? Kelinci Nah ntar dijelasin sama dia tuh Ntar di Ngobrius Iya Ah sama Jimmy gak boleh Eh tuyul sama gue lu Davanoval Lu nyesel gak sih bang Pendapatan sama Jimmy Kagak Justru mana dapet ilmu Ilmu Ngebohongin Jimmy Kamu pukulnya apaan? Gue gak punya duit Makan gak friend? Gak ada duit gue Gue traktir Kasi siapa ya? Kasi Jimmy Asik Turun ke bawah Di depan Sarina Ada pecel Asmoro tuh Iya Bawal Urap Tahu Tempe Usus Jimmy urap dulu Gue gak pake laut Kagu lagi Gak makan daging Gue kan gak enak Yang dibayarin Pake urap Pake segala macam Gue belahai kaknya ke sini Kagak friend Cantainya santai Oh cantainya kan ada tuh Kalo malem kan? Iya Jualan Lampu kristal gimana kabarnya bang Bull Lampu kristal Kalo kata Dik Dik Bowo Apa lampu kristal? Dulu di rumah gue tuh Pas di tangga naik ke atas rumah Lampu kristal gede Gue colong Gue jual buat Main judi Gue jual ke jalanan Surabaya Tapi alibi nya disitu Lampu itu dicolong sama maling Jadi kaca jendela rumah depan Gue pecahin pake bata Telepon polisi Wah sampai ada penyidik jari Dan segala macam Gitu-gitu deh Sudah Da Vinci cuy Pada saat itu dijual 3 juta Anjing Da Vinci Da Vinci Dijual 3 juta Wah di tahun 90 ya kan Gue punya 2-3 juta Party Ya udah Nyokap gue Sampai akhirnya Kakak gue yang curiga sih Ini dia yang ngambil nih Karena nyokap bokap gue Terus di timur-timur Jadi gue di rumahnya Sama kakak gue doang Ya udah akhirnya Kakak gue udah tau Kalau gue yang ngambil Cuman males aja ngurusnya Lu ngakunya gimana Sama nyokap? Gak ngaku Jadi maksudnya Ada rumah kemalingan Akhirnya ngaku tuh kapan? Gak pernah ngaku Gak pernah ngaku Sekarang lu ngaku Gue yang ngambil Gue kayak Spiderman coy Gak banyak pancet Lu bayangin Inilah adrenalin kita terpicu Kayak lu dikejar anjing Tembok tinggi Lu bisa lompat Ini terpicu ketika Gue harus copotnya lampu Untuk supaya bisa Mengambil Mengang duit Lu bisa ngengkang Se-vandame di film Bloodsport Terus megang baut Gini coy Gode loh itu Lalu nurunnya gimana? Ya itu dia Gue yang sampai sekarang Gak kepikiran Gak gimana caranya Waktu itu gue nurunin Jadi jago juga gue ya Gitu nurunin Tinggi Gue gak mikir jatoh ke bawah Dan tuh lampu gue turunin pelan-pelan Supaya gak pecah Dan pembantu semua gue kunci Di pintu belakang Biar gak ada yang keluar Karena udah pada tidur Gue kunci dulu Dan luar Bawanya pakai mobil tuh Yang lebih parah lagi Linkerannya diameter Ya kagak muat di mobil Jadi keluar-keluar Itu lampu separoh Angkat jalan Surabaya Lampunya keluar-keluar Itu ginjang gue Pintu tengahnya gue copot Karena gak bisa ditutup Jadi gue nyopot Pintu tengah dulu tuh Bayangin engsel kijang Anjing Berikutnya di 1912 Lagu Peri Kecilku Inspirasi dari mana Bang Buluk Saya suka sekali sama lagu itu Nah ini seru nih Lagu Peri Kecil Inspirasi buat anak gue Pas dia lahir gue bikin lagu Peri Kecil Tapi nama Peri Kecil itu unik Ini belum pernah gue cerita Dimana-mana Suatu saat di Doors Music Studio Di depan ada kantin Dan Aryan dapet telepon Seringanya lagi latihan Ada telpon Diangkat Pak Aryan Posisi gue disitu Beginin Pak Aryan Tulisannya Peri Kecil Pacarnya Pacarnya dulu Yang di tracks Ya pokoknya Salah satu orang MRA juga Terus gue Peri Kecil Ya halo Terus gue Terus gue pas bikin lagu buat anak gue Kayak mau dibikin buah hati Kayak gimana, kurang-kurang enak di dengan Malaikat Kecil, kayak terlalu biasa Pas gue inget tulisan Aryan yang Peri Kecil itu, akhirnya gue sadur jadi lagu Peri Kecil Ah, kayak kata-kata Peri Kecil Aryan di handphone tuh kayaknya menarik tuh Lu bilang nggak ke Aryan? Belum Belum, aku pernah kan dia nulis lagu Peri Kecil, ayo, aku sama gue lho, pernah nulis Peri Kecil Gitu tuh, akhirnya gue pake di lagu Peri Kecil, lagu mah seutuhnya memang lirik dan segala macem untuk anak gua Anak, si apa namanya, si Aryan kalo pacarnya emang lama-lama tuh juga tuh Iya, lama-lama dia Banget, aduh gue lupa namanya, penasaran gue nama ceweknya satu dulu Trax Magazine kan? Iya, gue lupa MTV Trax, MTV Trax-nya ya Lupa gue namanya Pokoknya dia nge-save nama ceweknya tuh Peri Kecil Iya, sadais Kalo kata Isroni, lagu satu, salah satu menjadi hit Superglad Iya Menjadi duta anti HIV AIDS, gimana cerita itu bang? Eee, jadi waktu itu pihak MTV menghubungi gue untuk ada pitching time song untuk MTV Staying Live Iya Lagu itu udah jadi separoh, cuman belum gue rekam Dan lagu itu sebenernya gue bikin buat temen-temen gue yang curhat sama gue Karena kena putau Mereka kena HIV Tapi bukan karena hubungan seks, tapi karena jorok suntik Jorok Jorok gitu Mereka curhat dan ada yang bilang, Wah gue udah diponis tinggal 6 bulan lagi nih lu Gini dan segala macem Gue terinspirasi dari mereka curhat dan segala macem Sampai akhirnya gue punya kalimat Lu harus berani buat jalanin hidup karena perbuatan lu ini mau gimana lagi Akhirnya beranikan untuk jalani hidup dari semua perbuatan kita Itu yang gue tulis Nah ternyata kalimat itu menjadi tagline di si MTV pada saat itu Ketika gue kasih materinya dalam bentuk demo Mereka langsung approve Oke siap, syuting video klip lusa ya Oh yaudah, pake materi itu aja dulu ya Karena kan gue harus rekam yang versi masternya nih Ini yang demo dulu aja Ternyata itu yang tayang yang demo audionya Oh iya Makanya lu dengerin lagu satu yang versi pertama Ya kan Rovelnya cuma sekali main runnya Orang bikin asal-asalan Cuman Tengtung, tadodung, teneng, teneng, teneng Ampe abing, teneng, teneng, kakak daba banyak Oh gitu Itu cuma bikin sesimpel-simpelnya Supaya cepet jadi dan segala macem Gitar kayak kaleng bunyinya disitu Tapi ternyata Ya pada, kita baru tau pada, orang udah gak mikirin audio cuy Iya, iya, iya Yang penting nada dinyanyikan enak, macar belai Akhirnya udah, high rotation juga Disitulah super gelat, akhirnya bisa merasakan Tambah besarnya yang kayak gue bilang Akhirnya lu manggung ke Aceh Orang nyanyi semua dan segala macem Sampai giok nyamperin gue Bull pada nyanyi, Bull pada nyanyi Gitu-gitu kira-kira lagu itu Iya, iya, iya Itu di kontrol sama MTV lu ya? Saat itu ya? Iya, MTV dan ada brand Unilever kalau gak salah Yang memang Sampai akhirnya gue pas shooting clip kayak kaget Banyak artis gini yang clip Bikin pake film pula Itu Eugene Panji yang bikin pake film juga Pake film Kita stay di Hotel Mandarin Gaya dah pokoknya Asli Rockstar Rockstar aja Stay di Hotel Mandarin Wah kayak dana-dana Berikutnya nih Berikutnya nih Mau kalau kata Eja Bull Sarah Mau ganti Dari pengganti Dadi kak? Atau tetep Idui aja? Idui Magisti ya? Adui Magisti ya? Adui Magisti ya? Sebenernya Adui secara dibuat personel tetap tidak Tapi adisional tetap ya Dan Adui juga bagian keluarga dari Superglade Kenapa tidak diangkat menjadi personel Superglade? Karena Dadi itu kan mengundurkan diri bukan berarti keluar Suatu saat dia bisa balik Kalo gue angkat Adui jadi personel Tiba-tiba Dadi ready untuk balik lagi Jadi tiga gitaris Gak lucu juga Cuman Dadi pun balik juga dengan syarat Pasti dari pihak manajemen dan player Misalkan dia tiba-tiba Eh gue mau balik lagi dong Masuk Superglade Lo udah bisa kayak Ingwi belum mainnya? Kalo udah bisa masuk Jadi ada persyaratan yang harus kita buat juga Kenapa Adui juga gak diangkat-angkat Kita misalkan Superglade Manggung Majesti Manggung Pasti Adui akan dengan Majesti Superglade biasanya kalo Adui gak bisa Dibantu sama Mami Oh Mami Ya Mami Niki Saga bekas Lasca Iya 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 Kalo Mami gak bisa ntar siapa Dicari-cari dulu Tapi so far sekarang Belum ada bentrok sih sama Adui Jadi Adui selalu ready 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 siap Tapi Superglade bakalan single sih Eh 2021 kemarin ngeluarin ya Single Jadi dari Superglade untuk kawan-kawan Kita merilis Gadis Gangster Dan di bulan puasa ini kita merilis Zona Nyaman Weee Zona Nyaman nya siapa? 420 420? Ooooo Biar tenang Biar nyaman pas bulan puasa dengerin Iya Udah keluar belum? Belum ya? Lagi direkam Ini pas tayang ini udah Udah lagi puasa nih Siapa tuh udah keluar sih? Iya Dibulan puasa pokoknya Iya iya Terus udah gitu kausa juga Dibulan puasa merilis single rally di Sabda judulnya Serius juga? Iya Walaupun konsep videoclipnya horror Weee hehehehe Darah darah Zombie dan segala banyak Tapi tentang seseorang yang sedang mencari keyakinan Siapa yang harus dia sembah Oke Nah ketika lu kausa tuh lu menemukan diri lu lagi atau gimana lu? Kausa tuh sisi gua ketika gua merenung Ketika gua bertafakur Ketika gua sedang mencari keyakinan Ketika gua lagi dark-darknya Nah itu gua menulis semua di kausa dengan puisi yang dalem banget nih Kata-kata yang ga pernah gua pake di superglide gua keluarin di kausa Karena kalo di superglide gua pake kata-kata kayak misalkan masih gul galabah itu ga mungkin Iya 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 Jadi ah gua pake di superglide Karena superglide emang gablang, fun Iya 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 Cinta, nakal Di kausa gua bikin Gelap Gelap Segelap-gelap Memang biar 180 derajat dandanan pun berbeda di kausa Musiknya gua berbeda Musiknya gua berbeda Kenapa milih musik kayak stoner-stoner gitu? Basisnya gua pas lagi demen-demen banget dengerin Gojira awal Oh Gojira Terus dari dengerin Gojira gua dengerin Red Fang eh digabungin asik juga nih Iya 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 Daripada di Deggedeng-degedeng-dee-deng-dee-deng-dee-o-de-ong Deggedeng-de-eggedeng-dee-ong Oh di metal sama stoner di gabungin Belum ada nih Stoner doang banyak New metal segala macem banyak Ah gua gabung ah gitu Nah kebetulan dapet para personilnya Memang garpus soo mai semua Kan anak-anak Cimahi yang Waduh gila, udah-udah Pas banget, gini semua kan Gitar-nya jombang punya lagi Yang metruci sejati Mumpung lo jago Bikin lagu sesusah mungkin Gue dari Superglad Kaga ada yang sehebat lo nih mainnya Mumpung gue punya player gue jago Lo sesusah mungkin Jadi gue bikin pattern Orang jombang Kita ubah, jadi pentatonis Terserah mau pentasilit Jadi terserah Jadi kalau Oke, lebihin satu Gue taunya cuma lebihin satu Terus orang dia lah Jadi akhirnya Unik, dan gue sempet bikin Sebelum pandemi, gue bikin The World First Fight Geeks Superglad vs Kausa, gue bikin tour bareng Dapet sponsor, kita bikin tour bareng Baru jalan dua kota Eh, pandemi Pandemi, gembel langsung Baru dua kota Oke, berikutnya lo Happy Metal 13 Lo kalau mau milih Kausa atau Superglad? Kalau secara musik Sebenarnya dua-duanya selera gue Dalam arti Superglad Punk Rock sudah menjarah daging di gue Metal dan segala macam dark music Memang gue suka Kalau secara fun Lebih fun dengan Superglad ketika main Karena gue gak banyak pikiran Main makosa, otak gue mikir antara Gue nyanyi Nge-roll sama Phil Rock Grip yang susah-susah Nah, itu tantangan buat gue Jadi, kayak challenge Tiba-tiba gue harus teroc Alternate Ven Tantangan baru di Kausa Tantangan baru di Kausa Oke Sekarang dari Twitter Ada 206 pertanyaan Saya Saopas Wah ini pendengar radio juga nih Dene Pendengar track juga dulu Rencana share lain gak? Ini om Era jimbul kan termasuk jaman kemasan radio Baca Tidak ditegur KPI Belum sih Ditegur sama bos-bos doang Kadang-kadang Gara-gara menurunkan lagu The Massive Yang ternyata bayar Gitu-gitu juga macu Udah gue apain sih Gagak enak perin Lian sorry pada saat itu ya Masih keren loh Kalau kata Jimmy Just another radio headband Tapi pada saat itu Kita memang seleranya lagi bodo amat Dan Ya apa ya Gue sendiri boleh dibilang Gue pun mencela-cela band-band Melayu pada saat itu ya Di lagu Superglade yang Sendagurau Gue mencela band-band Melayu di jangka Berani-beraninya pun kayak gitu Ternyata itu pemikiran gue yang salah gitu Itu pemikiran bodoh gue di saat itu yang merasa Ini cemen amat sih ini gak layak nih untuk Indonesia Ternyata salah gue Buat gue ternyata mereka pun berjuang loh ternyata Setelah gue menjadi seorang interviewer kayak lu nih par Punya channel Youtube Gue gara-gara terinspirasi lu bikin channel talkshow yuk Gue sama anak-anak lagi ngobrol tuh Bikin channel talkshow yuk Ya sih tapi Ini aja ngobrol ya udah Ternyata gue ngobrol sama seorang enda ungu Anjing dia berjuang sebegitu susahnya Makanya lu baru ngeliat sisi lain Dari musisi Bukan dari karir Anjing mereka berjuang cuy Mereka gak sembarangan ini Gue melihat sosok seorang Andika Mahes Mahes Berjuang sampe segitunya bikin tangan band-pan Anjing edan orang ini Bego banget gue dulu nyelak-nyelak dia Jelek suaranya dan sebagainya Kesalahan gue, saya sorry banget Dan dari lubuk hati loh nih bro Saya sorry Kebodohan gue pada saat itu gue mencela mereka Ternyata pas gue tau Mereka berjuangan seperti apa? Edan Lebih edan dari perjuangan Gue ternyata musik mereka Gila ya? Iya Enda ungu tiba-tiba turun di Tanjung Priuk Oh ini Jakarta anjir Segitunya cuy Itu itu gue langsung kayak Teg kena hati gue anjir Sehebat ini nah itulah Akhirnya gue Merasa kayak Kebodohan gue membuat lagu-lagu yang Dalam tanda kutip pada saat itu Mencemooh Gitu Tapi kalo mau jadi penyiar radio lagi apa nggak Monggo MRA mau ngundang ayo ayo BU ini token bunyi Saya diatur Ya nggak Regular juga nggak apa-apa Masih bisa Saya untuk bawa-bawa lagu-lagu nostalgia bisa Spesial ini ya Spesial segmen lah Spesial segmen Mau ngebahas tentang sejarah musik apapun Saya hafal Wikipedia berjalan juga kok saya Mau dari jazz ketemu metal saya tau kok Saya dengerin Lighthouse Family sampai Napalam Dead Yoi Acid juga ya Acid ya Acid juga dengerin Sampe Basil Valdez pun saya dengerin Tapi lo mau aja jadi penyiar lagi ya Mau mau Karena gue lumayan passion juga Far Lumayan seneng ketika gue siaran itu Itu dia Banyak yang gue dapet dari lagu-lagu Ya kan Ketika gue siaran di Sampe dari tracks Gue sempet siaran di Oz Gue bisa tau Passenger Ternyata Ena Gue bisa tau si ini Bombay Bicycle Club dan segala macem Itu karena jadi surang penyiar Sekarang gue di rumah baru tau Penyanyi-penyanyi baru Ada ya nggak Gara nonton-nonton Youtube jadinya Iya Kalau kata Gali nih wanya temen gue nih Katanya dipanggil buluk Kenapa sih Karena ceng-cengnya nama saudara yang namanya Ricky ya Iya Iya Gue tuh Dari kecil Tante-tante gue dan segala macem Manggil gue buluk Karena kalau misalkan nanti gue punya istri Jadi namanya buluk Karena dari Lukman kan Iya Begitu pun sepupu gue Ricky Iya Jadi Burik Iya Tapi memang terjadi buluk secara harafiah Ketika SMA Baju gue tidak putih abu-abu Tapi kerem abu-abu Oh Saking buluknya baju gue Dengan tulisan Iwan Falsugali di Serikat dibelakang Hahaha Luk plan terakhir dari gue nih Luk Ya Apa namanya kan sekarang Udah di taken purpose soal royalty music nih Ya Kalau cafe misalnya Nyetra lagu Superglade Mesti bayar Ya Gitu-gitu-gitu Tanggapan lu gimana Luk? Gue tipikal orang yang Dibilang kurang setuju sih kayaknya Maksud gue gini Gue gak tau kalau musisi lain ya Kalau gue pribadi Jadi orang mau cover lagu Superglade silahkan Hmm Yang penting izin sama gue Hmm Toh sekarang kalau kita bicara masalah Ini kita ngomong Youtube dulu ya Kita bicara tentang digital di Youtube Agregator kita udah pasti narik sendiri Iya Ketika kita cover lagu Udah otomatis Udah otomatis Tapi kalau sampai lagu kita di cafe doang diputer Di pertokoan diputer Buat gue Udah lah Buat menghibur Gitu kan Gak harus Tapi mungkin ada yang gak setuju ya Mohon maaf Cuman kalau gue Ya udah puter-puter aja Orang buat di cafe Buat di segala macem Dibawain mungkin sama orang Hmm Atau di karaoke ada dan segala macem Ya silahkan-silahkan aja lah Gue gak terlalu mempermasalahkan hal itu sih Masalah copyright Gue gak terlalu Aduh gila sampai segitunya gitu Silahkan-silahkan aja kalau gue Ada yang gak setuju ya Mohon maaf Gue beda pendapat Kalau masalah Mau meng-cover di Youtube Bebas Bebas aja Ijin aja sama gue Bang Bull Bang Bull Gue pengen cover lagunya ini Silahkan Ini Kalau memang lo mau monetize ya Berarti lo kena Lo akan diminta pasti Ya Dia tuh otomatis Ya kalau lo gak monetize Ya mau ngomong-ngomongnya Yang penting lo udah izin Iya Gitu Oke Segitulah Kurang lebih Oke Ini salah satu pendapat dari lo ya Iya pendapat dari lo Kalau gue gak terlalu Mempermasalahkan kok sampai Ben cafe bawain Atau di cafe diputer Di mall diputer Bebas-bebas aja Oke Nah ntar gantian dong Gue ke cabul ya Hmm Kuduk Kita bahas mobil Hehehe Oh iya Dia kan belum dalam nih Hehehe Dia kan Motor Macam-macam aja Kalau bahas tentang dia mah udah sering Hahahaha Orang udah pada tau lah Udah hell is go far Gitu kan Tapi Ngebahas mobil kali aja Apa acara mobil lo dulu Seko otomotif Seko otomotif Dicabul ntar kita bahas Iya 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 Gitu lah Gak gantian deh Gak nyangka kan lo gue anak mobil Hahahaha Gue juga baru tau tuh Hahahaha Atam deh Momlobilan Lug thank you banget Lug ya Sama-sama Udah bangun nih Udah bertamu di Ngobam nih Thank you Sukses terus ya Yang apa namanya Single 420 tuh ya 420 Superglade Superglade 420 Kausa akan rilis sabda Di bulan puasa Tuh Kita tunggu nih Mungkin video ini Setelah tayang nih Udah keluar kali Karena ini tayang pas puasa nih Iya Oke sekali terima kasih Lug ya Sama-sama Far thank you banget Dan thank you banget nih buat semuanya udah nonton Kali ini Ngobam kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Episode berikutnya itu tabu terakhir Di musim pertama ya Musim keduanya mungkin Ya gak tau Abis Lebaran mungkin Atau ya Seenaknya gua aja Hahaha Thank you semuanya ya Gua Farhan pamit Gua Farhan pamit Gua Farhan pamit juga See you Bye Terima kasih yang sudah menyaksikan Ngobam episode kali ini Sampai jumpa di Ngobam episode berikutnya Gua Farhan pamit Salam Jempol Kejepin Salam Jempol Kejepin Hahaha Hahaha Saar